berdoa selesai nah untuk awalnya kita akan dimulai nih ya oleh Ibu Risma Halo Ibu Risma Halo Bu Mei terima kasih apa kabarnya nih Bu udah cerah ya Alhamdulillah disini cerah Alhamdulillah sehat Buji Tuhan kita disini sudah siap berbagi ya Bu Citra Nah Ibu Citra akan membawakan materi dengan topik persiapan tes tahap dua dan tiga ya Bu Risma ya Iya siap Oke siap boleh sharing screen dulu Bu Risma ya saya izin dulu share screen ya materinya nah bagi rekan-rekan lain yang ingin ada pertanyaan boleh nanti disimpan dulu pertanyaannya ya kita selesaikan dulu nih tujuh materi ini begitu karena semuanya itu saling Oh menyambung berkesenambungan Oke boleh di full screen Ibu Risma terlihat Ibu ya Oke Oke terima kasih banyak ya siap terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi sahabat rekan guru honor yang hebat semangat untuk persiapan tes tahap dua dan tiga P3 P3K pada kesempatan pagi ini saya akan berbagi tips persiapan untuk menghadapi tes tahap dua dan tahap tiga P3K sebelum itu kita perkenal dulu ya Bapak Ibu ya nama saya Risma Rini Wijayanti instansi awal saya di SMA Negeri Dua Sampit Kabupaten Kota Waring Timur kemudian instansi P3K penempatan saya juga di sekolah induk yaitu di SMA Negeri Dua Sampit Kabupaten Kota Waring Timur mapel yang saya ampu adalah fisika tapi untuk yang tes P3K ini formasi yang saya ambil itu adalah prakarya Bapak Ibu TKWU nah demikian itu perkenalan dari saya kemudian kita lanjut ke pembahasan pagi ini persiapan tes untuk menghadapi tahap dua dan tiga pada P3K guru nah Bapak Ibu untuk memilih formasi terbaik langkah pertama adalah tips nih langkah yang kita ambil sebelum memilih tadi memilih formasi apa yang kita ingin ambil langkah pertama adalah kita menganalisis datanya dulu Bapak Ibu apa aja itu yang pertama kita melakukan analisis data kemudian setelah kita analisis datanya baru kita memilih informasi yang tersedia langkah yang pertama adalah kita buka dulu kita unduh dulu daftar peserta untuk yang tahap satu tadi di instansi kita masing-masing itu bisa dilihat di SSCN sebentar Bapak Ibu ya saya lihat tulis-tulisannya dulu nah disini bisa kita buka di SSCASN.BKN.GO.ID lalu kita tekan enter nanti akan muncul masuk dalam portal seperti di layar ini nah setelah nanti portal yang di layar ini tampil Bapak Ibu bisa langsung memilih layanan formasi ini tahap pertama yang Bapak Ibu lakukan sebelum kita memilih formasi tadi kita lihat dulu ya kita analisis dulu kemudian saat kita mengklik ini nanti akan muncul menu lalu kita pilih hasil seleksi P3K P3K Guru nanti setelah itu nah setelah ini nanti di klik baru akan muncul pilihan dari formasi dari masing-masing provinsi sebentar ini saya hapus dulu sepertinya mengganggu kemudian setelah tadi memilih provinsi yang mana yang Bapak Ibu pilih misalnya kita pilih provinsi Kalimantan Tengah nah baru nanti kita unduh hasilnya kita unduh hasil seleksi dari tahap 1 nah seperti ini nanti tampilannya setelah muncul pilihan dari hasil seleksi tahap 1 untuk masing-masing provinsi kemudian tinggal Bapak Ibu pilih ini mau dituju ke Kabupaten mana misal Kabupaten Kata Waringin Timur contohnya nanti setelah Bapak Ibu pilih kemudian klik nanti akan ter ter download ya Bapak Ibu ya nah setelah diunduh baru di analisis Kabupaten mana yang dituju nanti akan muncul file PDF-nya sesuai dengan pilihan Bapak Ibu setelah itu di klik dua kali nanti baru akan muncul daftar-daftar dari sekolah mana saja yang Bapak Ibu tuju kemudian tahap berikutnya memilih formasi yang tersedia apa aja langkahnya nah langkahnya itu yang pertama adalah mengumpulkan data mengumpulkan data seperti formasi yang sepi peminat jadi nanti setelah Bapak Ibu melihat file tadi yang sudah diunduh nanti akan terlihat formasi mana yang sepi peminat misalnya sekolah A rupanya tidak ada yang peserta yang terdaftar disitu pada tes tahap satu kemudian sekolah yang formasinya masih belum terisi namun ada peserta misal Bapak Ibu mungkin melihat pada file PDF tadi file hasil dari seleksi tahap satu itu ada pesertanya namun masih belum terisi pada tes tahap satu itu kemungkinan bisa Bapak Ibu pilih kemudian sisa formasi yang masih tersedia misalnya pada tes tahap satu tadi yang dicari formasi itu ada empat orang ada empat formasi tetapi yang mendaftar baru dua peserta kemudian dua peserta itu lulus otomatis formasi yang kosong tadi masih tersisa dua jadi itu juga dapat menjadi pilihan untuk Bapak Ibu tujuh nah itu tadi untuk pengumpulan data kemudian langkah berikutnya adalah Bapak Ibu menghindari peserta yang termasuk dalam kategori yang pertama adalah kategori ini peserta yang memiliki serdik atau sertifikat pendidik kemudian kategori peserta yang memiliki usia di atas 50 tahun karena kenapa? karena ini nanti peserta yang memiliki serdik atau peserta yang usianya di atas 50 tahun mereka itu akan mendapatkan tambahan nilai berapa persen untuk nilai di teknisnya kemudian contohnya Bapak Ibu misalnya nah seperti di tampilan layar ini kita ambil contoh di SMK Negeri 2 Bulit Timur lokasi formasinya kemudian kelompok jabatan jabatan fungsional gurunya ahli pertama guru fisika dimana disini formasi yang dicari itu adalah sebanyak satu formasinya tetapi disini tidak ada peserta yang mendaptar jadi ini masih kosong ini masih kosong formasi yang dicari satu tidak ada jumlah tidak ada peserta yang mendaptar ini juga bisa menjadi pilihan Bapak Ibu untuk memilih di tahap 2 dan jangan lupa sambil Bapak Ibu lihat juga lokasi dimana tempat sekolah tersebut kali aja nanti jauh dari tempat Ibu ya jadi harus Bapak Ibu timbang timbang-timbang lagi kemudian berikutnya nah seperti ini ini salah satu hasil dari tes tahap 1 saya ambil tapi namanya saya samarkan misalnya di lokasi formasi SMK 4 kelompok jabatan fungsional gurunya untuk yang dipilih satu yang mendaptar yang mendaptar ada 16 18 orang nah ada 18 orang rupanya disini banyak peminat tapi formasi yang dicari cuma satu jadi Bapak Ibu harus sambil melihat oh rupanya di sekolah ini banyak peminatnya jadi mungkin lebih ditimbang-timbangkan lagi untuk formasi yang lain nah disini sudah terisi Bapak Ibu ya ini ada keterangan L L ini berarti lulus keterangan L ini berarti lulus untuk keterangan Y ini berarti guru tersebut adalah dari sekolah tersebut nah dari sini kelihatan deretannya adalah peserta dari non-induk semua dari golongan dari luar sekolah atau guru non-induk kalau misalnya nanti menemukan oh rupanya dari hasil tes tahap 1 di formasi ini masih kosong tapi ada yang mendaftar guru di dalam induk tersebut atau sekolah induk nanti ada muncul simbol atau keterangan X itu berarti guru sekolah induk akan terlihat simbol dari P1 P1 itu maksudnya adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas kategori 1 nah ini Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada ketemu oh rupanya ada lambang PL oh TL itu apa TL itu rupanya peserta yang tidak lulus jadi nanti kalau misalnya formasi yang tadi itu masih ada yang kosong walaupun banyak pesertanya peminatnya kalau misalnya keterangannya masih TL berarti tidak lulus berarti formasi tersebut masih kosong bisa Bapak Ibu pilih sebagai apa namanya alternatif lain nah kemudian nanti ada juga simbol seperti ini Bapak Ibu TH berarti peserta tidak hadir dan A ini A ini adalah peserta yang termasuk dalam afirmasi serdi kalau B sini tidak ada ya B ini untuk afirmasi usia nanti untuk jumlah berapa dapat afirmasinya dijelaskan oleh Bapak Ibu yang komentari berikutnya Turisma 2 menit lagi Ibu oke terima kasih nah berikutnya saran saya untuk persiapan tahap 2 persiapan tahap 2 selain tadi Bapak Ibu menyiapkan melihat formasi yang tersedia formasi yang tersedia kemudian siapa saja yang sekiranya mendakter disitu apakah termasuk dari peserta kategori serdik atau kategori di atas usia 50 tahun Bapak Ibu juga menyiapkan menyiapkan grup grup apa grup mapel misalnya Bapak Ibu memilih formasi seni budaya PIK dan lain-lain saya sarankan untuk bisa bergabung di grup WA untuk saling bertukar informasi misalnya mungkin lokasi tempat yang dituju itu di daerah mana belum Bapak Ibu ketahui nanti bisa bertanya di grup tersebut nah itu saja dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih saya kembalikan kepada Bu Meirisa terima kasih terima kasih Bu Risma wah tadi semangat bener-bener berikan tips ya Bu ya iya terima kasih karena jalannya kita menuju pada tahap 2 dan tahap 3 ini nanti supaya nanti tidak ada yang gagal lagi nih gara-gara ada pelamar lain yang pakai afirmasi ya Ibu Risma ya nah mungkin nanti Pak Saipuddin bisa lebih memperjelas lagi nih Pak Saipuddin udah ready oke Bu siap oke Pak Saipuddin boleh share screen ya oke Bu saya izin share screen oke bisa dilihat iya Pak bisa Pak boleh di full screen Pak oke udah udah Bu atau belum enggak baru masuk Bapak oke dipersilakan Pak 10 menit dari sekarang Pak ya oke terima kasih Bu oke sebelumnya perkenalkan nama saya Saipuddin saya guru Bahasa Inggris di SMKM 2 Mantangai Kabupaten Kepuas yang lulus di tahap 1 kemarin saya merupakan guru induk di sekolah tersebut kebetulan juga kemarin itu sistem juga udah mengunci udah bagus jadi tidak ada pelamar lain oke dalam hal ini mungkin saya sedikit berbagi pengalaman saya tahu disini bapak ibu guru semuanya guru guru hebat semua yang mungkin pengalamannya lebih dari kami Pak dan lanjut disini saya akan membahas mengenai tips tentang seleksi PPK 2 dan 3 apa sih yang kita lakukan apa sih yang kita persiapkan yang pertama adalah pelajari dan pahami regulasi tentang PPK kenapa kita harus memahami dan mempelajari regulasi yang ada itu ibaratnya seperti kita mau memasak sesuatu kita harus sediakan resep terlebih dahulu Pak Saipudin, I unmute dulu Pak oke oke terima kasih ibu oke yang pertama adalah kita harus pelajari dan pahami regulasi tentang PPK ibaratnya seperti kita mau memasak sesuatu kita harus punya buku resep atau buku panduannya ya buku resep atau buku panduannya untuk kita bisa dengan baik melakukan sesuatu itu jadi regulasi tentang PPK ini yang pertama adalah Permenpan nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan PPK ini jauh-jauh hari sudah disosialisasikan nanti sini akan saya ulang lagi untuk sosialisasinya ya ini mengenai bagaimana kita pertama seleksinya pengolahan milanya dan pengumumannya lalu yang kedua setelah kita memahami ini kita lanjut ke regulasi yang selanjutnya yaitu tentang SE atau Surat Edaran di Gen GTK tentang linearitas itu kenapa kita harus memahaminya untuk mengetahui informasi-informasi apa yang mungkin kita bisa lambang berdasarkan linearitas kita sebagai rumah pel ataupun sertifikat pendidik kita nanti selanjutnya ada kebijakan baru kemarin yang baru keluar mengenai kepenpan nomor 1169 tentang penyesuaian nilai ambang batas kebijakan ini keluar karena pada tahap satu kemarin hanya sedikit yang lulus PG PG kategori satu maka keluarlah kebijakan yang terbaru untuk menyesuaikan untuk mengakomodir untuk menghargai para guru-guru yang sudah mengabdi beberapa puluh tahun selanjutnya adalah web resmi dari guru PPK Kemdikbud ini berguna sekali supaya kita menangkap-menangkap hoaks berita kabar simpang siur kata si A kata si B gini gini dan sebagainya kita berpedos pada web ini ini lengkap semua setelah kita mempelajari dan memahami regulasi tentang PPK lanjut lagi kita pilih formasi yang menguntungkan nanti Bapak Ibu pada tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak panselnas itu Bapak Ibu tinggal memilih formasi bukan mendaftar bukan mengupload dan sebagainya cuma memilih formasi makanya untuk tahap dua dan tiga nanti yang bisa ikut tahap dua dan tiga adalah semua peserta yang lolos ok yang pertama adalah lakukan analisis peserta yang mendapatkan afirmasi seperti yang dijelaskan oleh nah sumber kita pertama tadi yang kedua adalah lakukan analisis peserta yang sudah memiliki modal nilai nanti ini saya akan dijelaskan lebih lanjut yang ketiga analisis formasi yang kemungkinan pelamanya tidak terlalu banyak nah setelah kita memilih formasi yang menguntungkan setelah kita melakukan analisis dan sebagainya lanjut ke bagian terakhir yaitu pelajari modul dan berdoa nah gimana sih mempelajari modul yang pertama adalah pahami peta kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi seperti kita sebagai seorang guru dalam membuat soal yang pertama kali dilakukan adalah memetakan kompetensinya lalu membuat IPK nya dari IPK itulah soal-soal itu dibuat makanya kita kita bisa mengandai-andai kita sebagai pembuat soal jadi bila kita memahami semua IPK atau capaian kompetensi yang diharapkan oleh pihak Panselnas maka bagaimanapun soalnya nanti bentuknya kita kemungkinan besar bisa menjawabnya yang kedua adalah saling berbagi bersama teman ini seperti kata nah sumber kita pertama tadi bikin grup WA atau grup semacamnya saling bertukar informasi seperti kata pepatah bila kita saling berbagi itu pasti ilmu kita akan bertambah yang selanjutnya adalah tentu saja kita praktis harus latihan harus menjawab soal tidak ada ibaratnya usaha tidak akan mengkhianati hasil kita berusaha latihan soal dan sebagainya dan terakhir setelah kita berusaha lalu kita berdoa oke nah ini lebih lanjut saya akan menjahaskan mengenai pemenpan karena pemenpan nomor 28 ini untuk saat ini regulasi yang paling tertinggi regulasi di bawah-bawahnya seperti pemenpan surat edaran dari Dijen dan sebagainya pasti mengikuti pemenpan nomor 28 ini jadi bila kita memahami pemenpan 28 ini maka kita akan dengan mudah memahami peraturan-peraturan yang akan muncul berikutnya oke lanjut dalam seleksi kompetensi tahap 2 siapa sih pelambangnya ada 3 kategori jadi ada 4 kategori orang yang bisa melambang di tahap kedua yang pertama adalah guru K2 yang tidak lolos tahap 1 otomatis 3 mil informasi aja yang selanjutnya adalah guru non ASN guru negeri yang lolos tahap 1 tahap 1 kemarin kan cuma ada 2 kategori aja guru K2 dan guru negeri nah selanjutnya lagi pesaing kita yaitu guru swasta nah guru swasta ini nanti mereka memilih informasi tapi bukan mendaptar dan sebagainya mendaptar sudah serempak dari awal yang selanjutnya adalah lulusan PPG nah bingung siapa sih lulusan PPG ada yang namanya lulusan PPG perajabatan itu mereka yang tidak terdaftar di DAPODIC tapi ikut pelatihan PPG perajabatan dan sudah mendapatkan sertifikat pendidik walaupun mereka tidak masuk DAPODIC nanti ada ketentuan lebih lanjut mengenai yang kategori keempat ini nah oke bentar oke bentar nah gimana sih caranya setelah mengetahui pesertanya siapa-siapa saja lalu kita bagian kedua kita melamar memilih informasi di SSCASN ingat memilih bukan mendaptar memilih informasi di SSCASN yang tersedia lalu selanjutnya memilih informasi itu sesuai dengan instansi ingat sesuai dengan instansi coba lihat kita bagian A bagian A itu untuk Pemkap untuk orang yang ngajak di TK di SD dan SMP itu hanya bisa memilih dalam satu instansi yaitu pemerintah kabupaten atau pemerintah kota misal saya guru SD bolehkah melamar di SMK tidak boleh karena beda instansi oke selanjutnya yang B juga yang B bagi pelamar di sekolah yang mengajak di sekolah menengah atas sekolah menengah kejuan dan sekolah luar biasa itu instansinya seperti yang kita ketahui adalah PEMPROP pemerintah provinsi jadi hanya bisa satu instansi yaitu pemerintah provinsi guru SMA SMK atau SLB tidak bisa melamar di SD atau SMP di tahap kedua ini dan selanjutnya lalu ada kebijakan khusus mengenai guru PPG yang bagian D bagi pelamar pada kriteria ayat 1 huruf D dapat memilih kebutuhan PPK sesuai dengan domisili ingat mereka yang lulusan PPG itu hanya bisa melamar sesuai domisili mereka kan tidak terdaftar di DAPODIK otomatis mereka tidak tahu kan dimana mereka guru SD guru SMA guru SMK bahkan mereka tidak terdaftar di DAPODIK jadi mereka memilih informasi nanti sesuai dengan domisili oke nah selanjutnya paniknya melakukan purifikasi dan sebagainya mengumumkan hasilnya oke nah bagaimana sih pengolahan nilainya aku sudah melamar ini sudah informasi sudah tes nah gimana nanti hasilnya gimana nanti mengolah nilainya nah nilai itu nanti disini tidak ada lagi prioritas jadi seperti pada pasal 34 ayat 1 pelama pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang dipoleh memenuhi nilai ambang batas atau PG dan berperingkat terbaik ingat memenuhi PG dan berperingkat terbaik nah lalu eh aku dulu punya ini tidak dipakai nah seperti pada pasal 34 ayat 2 nilai kompetensi kompetensi tahap 1 itu bisa dipakai jika apa coba lihat kita bagian ayat ketiga jika memenuhi PG otomatis kan bagaimana mungkin jika kita memakai nilai yang nggak PG nggak ada gunanya juga kan jadi nilai yang bisa dipakai adalah nilai PG nilai sebelumnya itu lalu yang bagian B pada seleksi kompetensi tahap 2 pelambang memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama ingat nilai sebelumnya bisa dipakai jika kita melamar pada formasi dan jabatan yang sama misal di tahap 1 kita lulus PG kita nilainya tinggi tapi tidak bisa mengisi formasi karena kalah tingginya atau kalah dengan guru induk nilai kita itu bisa dipakai jika kita bisa jika kita melamar pada jabatan yang sama contoh saya bahasa Inggris tapi nggak lulus di tahap 1 tahap kedua saya melamar lagi bahasa Inggris kan sama jabatan harus sama ingat satuan pendidikannya harus sama kenapa harus sama karena nilai PG untuk setiap satuan pendidikan itu berbeda jadi nilai PG itu bisa dipakai jika satuan pendidikannya sama itu maknanya oke lalu empat dan seterusnya bisa dilihat nomor lima atau penjelasan lebih lanjutnya jika sama nilainya semua nilai total nanti akan dilihat nilai PG masing-masing kriteria nilai teknis nilai wawancara dan nilai manajer dan sosial kultural dan nilai wawancara ada tiga PG lalu bila sudah PG semua skor totalnya jika sama maka dihitung nilai teknis yang paling tinggi siapa jika nilai teknis yang paling tinggi juga sama maka dilihat dari manajer dan sosial kulturalnya sama sosial kulturalnya jika sama juga dua-duanya maka dilihat dari wawancaranya juga jika sama semuanya ini jangan terjadi sih maka dilihat dari usia yang paling tinggi nah itu tahap dua secara ringkasnya untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di pemerintahan nomor 28 karena ini menjelaskan semuanya nanti keputusan atau kebijakan selanjutnya akan berhubungan dengan ini tidak mungkin bertentangan dengan ini nanti akan dikembangkan dan menjelaskan kebijakan selanjutnya tentang ini oke oke saya lanjut lagi untuk seleksi komersi tahap tiga ini sama saja seperti tahap dua cuman bedanya ada coba lihat bagian tiga pasal 37 bagian tiga itu semua pelama dapat memilih kebutuhan PPK di seluruh sekolah wilayah Indonesia jadi pesertanya sama tapi bisa memilih seluruh wilayah Indonesia jadi boleh lintas instansi lintas daerah lintas pulau dan sebagainya oke baik ini nah yang kita kabar baik kita untuk poin nomor tujuh dalam hal kebutuhan PPK belum terpenuhi kebutuhan PPK akan diisi oleh pelama yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap tiga ini namanya optimalisasi pomasi misal disuatu misalkan SMK 2 misal pomasi tahap 1 gagal semua gak ada mengisi pomasi tahap 2 gagal semua gak ada mengisi otomatis kosong kan pomasi ketiga eh ternyata gagal semua kosong nah jadi nanti pihak panselnas itu akan merengkingkan siapa-siapa yang punya nilai tertinggi yang lulus PG nanti akan diisi oleh yang lulus PG itu jadi jangan khawatir yang sudah punya nilai sampai tahap tiga itu akan diisi pomasi yang kosong semua pomasi pada tahap 1,2,3 nanti pasti akan terisi oleh semua guru nanti akan ada namanya optimalisasi selanjutnya itu akan berbaik untuk kita nah ini ini saya tekankan tidak ada lagi prioritas guru induk seperti pada selesai tahap 1 jadi tidak ada prioritas lagi ini yang terakhir nih bingung misalkan susasinya atau gak aktif di medsos ketinggalan info nih bingung info mana yang paling tersesmi atau tidak tahu dimana secara info PPK nah Bapak Ibu bisa ngunjungi guru PPK kemdikbud.go.id disitu semua kebijakan ada semua jadwal ada apapun ada jadi jangan percaya kabar dari YouTube dulu jangan percaya kabar dari teman dulu jangan percaya kabar dari manapun dulu sebelum Bapak Ibu mengunjungi guru PPK kemdikbud.go.id itu informasinya bisa dipertanggungjawabkan oke terima kasih Ibu May maaf agak lama terima kasih Pak Saifuddin wah Pak Saifuddin membuka lengkap nih semuanya ya Bapak Ibu ya jadi nanti kalau misalnya biasanya ya kalau kita ini bingung ya aduh gimana dong gimana dong informasi ini informasi ini gitu apalagi banyak grup yang pusing jadinya nah Pak Saifuddin sudah memberikan tipsnya supaya kita tidak percaya hoax nah kemudian kita akan berjumpa Bu Citra halo Ibu Citra selamat siang selamat pagi ya menjelang siang sudah ready ya Bu Citra ya ready oke boleh sharing screen nanti setelah Ibu Citra ada Bu Aristanika ya karena Bu Aris dan Bu Citra ini akan membahas materi yang sama apa ya mengenai mapel yang linearitas serta serdik yang linearitas nah itu tadi sudah dibahas oleh Bu Risma mengenai oleh Bu Risma dan Pak Saifuddin ya mengenai afirmasi-afirmasi nah beliau berdua ini guru-guru cantik ini ya akan membahas lebih lanjut silahkan Bu Citra untuk di full script oke silahkan Bu Citra 10 menit ya ya terima kasih Ibu May Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia disini saya ingin perkenalkan diri saya nama saya Citra Fitriani saya lulusan pendidikan fisika saya GTT di SMA Negeri 1 Cipaga Kebupaten Kotim untuk PPK 2021 ini saya dapat di tempat saya sendiri di SMA Negeri 1 Cipaga tapi bukan jurusan saya melainkan saya ini lulusan fisika tapi dapatnya di PKWU nah disini saya ingin membahas kesesuaian kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik PPK P3K 2021 untuk kualifikasi pendidik akademiknya ini nanti saya bahas sedikit nanti untuk sertifikat pendidiknya nanti akan Bu Aris ya Bu Aris ya membantu nah disini saya ambil sedikit karena banyak sekali kesesuaian linearitasnya itu cuma saya ambil yang paling banyak kita lulusannya ya yang pertama ini bahasa Inggris untuk bahasa Inggris saya lihat dia tidak linear dengan apapun bahasa Inggris agama Islam agama Hindu, agama Hongkucu, agama Kristen dan bahasa Indonesia itu tidak ada sama sekali linearnya jadi Bapak Ibu harus lebih jeli lagi memilih dimana sih sekolah yang nanti akan saya ambil untuk bahasa Inggris bisa di SMA bisa di SMP dan SLB jadi silahkan Bapak Ibu memilih seperti kata Pak Saifuddin tadi tidak ada lagi guru induk itu lebih ada apanya gitu ya jadi kalian bisa memilih Bapak Ibu bisa memilih mau diambil di SMA, SMK, SMP, atau SLB sama seperti halnya bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahkan hanya ada di SMA, SMK, dan SD berarti kalau di SD bisa ke tahap 3 ya Bapak Ibu kalau SMA kan bisanya ke SMP nah terus agama Islam juga agama Islam hanya bisa di SMA, SMK, SMP, dan SLB begitu juga agama-agama Kristen, agama Hindu, dan agama Hongkucu jadi Bapak Ibu bisa lebih lagi memilih sekolah-sekolah yang mungkin disitu tidak terlalu banyak pemenatnya lanjut nah untuk biologi biologi ini banyak sekali ya Bapak Ibu ternyata biologi itu bisa mengajar di SMA, SMK, bahkan di SMP oke, di SD pun bisa ternyata biologi ini bisa kelas spek juga ilmu pengetahuan alam IPA bisa di SMK dan SMP ini saya ambil sampelnya ya Bapak Ibu terus biologi, IPA, fisika, prakarya, guru kelas di SD, biologi jadi untuk Bapak Ibu yang lulusan biologi sudah bisa memilih saya nanti pindahnya ke sini saya nanti langsungnya di sini lanjut ekonomi Bapak Ibu yang lulusan ekonomi ekonomi itu bisa di guru kelas SMP menjadi guru IPS atau PKWU di SMA ekonomi ternyata bisa mengajar ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, prakarya nah untuk di sekolah saya sendiri di SMA Nabi Satu Kempaga itu untuk geografi kalau ada yang mau berpindah ekonomi ekonominya SMK juga bisa ternyata ekonomi, ngajar sejarah juga bisa guru ekonomi akutansi perbankan perbankan sariah mungkin nanti Bu Arif Tanika yang membahas tentang kenapa akutansi keuangan negara ada lanjut ke fisika nah kemarin saya lulus di PKWU ada teman saya kok kamu bisa ngambil PKWU gimana nanti kalau kamu serdik gimana nanti kalau kamu ini apa namanya dia ada nanya ke saya sertifikasi gimana katanya sedangkan kita kan lulusan kamu berani-beraninya sih ambil PKWU nah teman-teman Bapak Ibu untuk soal-soal kemarin sangat luar biasa sekali ya untuk fisika itu banyak teman-teman saya yang bilang wah luar biasa sekali soalnya blablabla macam-macam saya aja nilai itu nah sekarang saatnya kalian Bapak Ibu saya harus ngambil dimana nanti untuk fisika juga ternyata bisa ngajar biologi bisa ngajar guru IPA ke SMP tapi mungkin tahap tiga ya kalian bisa pindah ke SMP nah fisika biologi kimia PKWU itu bisa diambil untuk DSM saya sudah terisi dan tidak ada jurusan fisika dan kemarin kenapa saya bisa ngambil PKWU karena saya sudah terkunci di situ saya terkunci di PKWU kemarin nah di SMK juga ternyata bisa mengajar fisika biologi kimia IPA untuk jurusan fisika untuk yang jurusan fisika jadi Bapak Ibu mungkin ada teman saya tadi saya lihat disini teman saya di dari Kapuas jadi dia juga jurusan fisika ada tadi bisa memilih ini bisa ngambil di biologi kimia ataupun TKWU untuk guru geografi juga geografi itu bisa menjadi guru kelas di SMK bisa menjadi guru ITS di SMP di SMA geografi ekonomi sejarah dan topologi di SMK ekonomi dan sejarah untuk ibu-ibu guru bapak guru kimia bisa ngambil jadi jadi DSD SMP SMA SMK loh ini kenapa? nanti ada terus SMK ada kimia ada kimia tekstil kimia industri kimia analisis nanti mungkin Bu Aris yang menambahkan di situ untuk bapak ibu yang lulusan PJOK dan BK sama halnya seperti guru agama Islam guru agama Kristen tadi dan guru bahasa Indonesia bahasa Inggris tidak bisa kemana-mana hanya linear dengan lulusannya hanya bisa ngambil DSD SMP SMA SMK BK juga SD SMP dan SMA jadi bapak ibu mulai sekarang sudah melihat-lihat lagi kembali lagi ke yang kemarin yang lulus-lulus kan sudah dibagikan kemana-mana ya sama teman-teman yang lain sudah dibagikan ke grup-grup WhatsApp oh disini ada yang silahkan memilih ingat apalagi yang masih kosong ya di sekolahnya kita bukan orang yang diprioritaskan lagi di sekolah kita masing-masing orang luar bisa mengambil posisi kita di situ jadi untuk bapak ibu semangat berjuang untuk tahap 2 selamat belajar kembali semoga sukses di tahap 2 ini semuanya yang hadir disini maupun yang masih ada di rumah ya oh ya ini nah itu tadi ibu bapak ibu untuk yang linearitas tadi iya tadi linearitas ya ibu Citra banyak linearitas bu iya selama ini kan kita kurang mengetahui ya ibu Citra ya apalagi ibu Citra dan ibu Risma tadi dari fisika dan ibu beliau bisa begitu nah mungkin ini ya teman-teman yang lainnya ya jangan putus asa langsung bilang ah tidak ada jurusan iya iya kan banyak ya seperti itu ya iya ternyata bisa begitu oke ini yang di sharing ibu Citra ya kualifikasi akademik dan sertif pendidik oke silahkan nah ini bapak ibu dari mana sih saya dapat tadi yang linearitas nah ini mungkin nanti kalau ada yang masih belum punya bisa minta sama kita ya bapak ibu di grup kita masing-masing banyak grup kita ya Pak Seti Arso sama Pak Seti Arso juga ada ini ibu May juga pasti punya ibu Aris punya nah ini dia saya tadi dapatnya disini linearitas saja saya ambil sebagian saya ambil yang penting-pentingnya saja yang banyak sekali lulusan dari kita nah ini dia kenapa bisa saya mengambil di TKWU tadi disitu poin-poinnya bapak ibu bisa membaca dan nanti mungkin ibu Aris ya bu Aris ya menambahkan saya berpacu dengan waktu jadi mungkin ini saja yang bisa saya terima kasih terima kasih waktunya ibu May terima kasih ibu Citra wah itu tadi ya sudah mulai satu persatu nih ya membuka pikiran kita ya nah karena banyak sekali nih ada teman-teman terutama teman saya ibu Citra ya dari satu sekolah dia jurusan ekonomi dan dia ingin mendaftar jurusan ekonomi juga tapi bingung nih kemana gitu kan karena jurusan dia ekonomi ternyata wah banyak sekali bisa begitu ya iya ternyata banyak Bumeng bisa mengajar sejarah juga ternyata iya itu loh wah luar biasa sekali nih ya pengetahuan kita ya selama ini kita mungkin kurang literasi ya bu Citra ya kurang literasi kita kurang memahami nih ternyata sudah ada regulasinya bukan begitu ya bu Aris Tanika ya iya bu Aris Tanika ini nanti akan membahas lebih lanjut nih mengenai linearitas tapi beliau mungkin spesifiknya keserdik ya bu Mika ya silahkan bu Mika sharing screen nah mungkin Mika bisa mewakili saya juga kita afirmasi serdik ya bu Mika ya nanti ada juga teman kita afirmasi lainnya selain dari afirmasi usia dan serdik ada nanti teman kita afirmasi disabilitas silahkan Bu Mika sorry masih gelap ya boleh di full screen Bu Mika oke silahkan Bu Mika 10 menit dari sekarang ya oke terima kasih Bu Mai sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman arah sumber yang sudah berkenan untuk berbagi pada pagi hari ini sangat hebat sekali Bu Mai dan teman-teman saya membayangkan kalau saja ketika kemarin belum ujian P3K yang tahap pertama saya mengikuti acara seperti ini tentu banyak sekali info yang bisa saya dapatkan karena saya ternganga Bu Mai terus terang saja ada banyak hal baru gitu oh kok saya baru tahu sekarang gitu kok saya baru tahu sekarang gitu kenapa nggak dari kemarin taunya jadinya saya merasa seandainya kemarin lebih tahu lebih awal mungkin bisa mempersiapkan lebih baik lagi begitu nah Bapak Ibu sekalian sebelumnya saya ingin izin memperkenalkan diri lebih dahulu karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta tak pagi maka tak malam meskipun tidak nyambung izinkan saya memperkenalkan diri nama saya Aris Tanika saya berasal dari SMK Negeri 2 Kuala Kapuas pada tahap pertama ujian P3K saya juga mendaftar di sekolah induk saya kemudian saya adalah guru bimbingan konseling dan ini adalah apa namanya alamat sosial media saya jika Bapak Ibu ingin kita tetap terkoneksi mari kita terkoneksi di sosial media mohon maaf sekali lagi ini sekedar informasi saja begitu kemudian seperti yang tadi di diutarakan oleh Ibu Citra saya akan sedikit menambahkan tentang linearitas serdik tapi sebelumnya Bapak Ibu saya ingin memberikan disclaimer bahwa berbagi disini bukan berarti bahwa kami lebih ahli atau lebih paham atau lebih jago tidak Bapak Ibu kami disini hanya berbagi berdasarkan apa yang kami alami semoga kita bisa saling melengkapi dan saling menambah literasi nah dari tadi kan memang kita membicarakan apa itu linearitas linear, linear, dan linear apa itu sebenarnya linear? linear artinya sesuai Bapak Ibu linear disini bisa dilihat dari dua dua hal yaitu yang pertama linear dengan kualifikasi pendidikan atau ijazah S1 dan yang kedua linear dengan sertifikasi pendidik nah tadi Ibu Citra sudah menjelaskan Ibu Citra mencari linearitasnya dari dasar hukumnya ini Bapak Ibu Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 eh nomor 1460 dan ini bisa juga Bapak Ibu download di portal resmi P3K nanti juga mungkin bisa Ibu Citra bantu untuk share juga tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 nah kita cermati bersama Bapak Ibu ya disini tertulis bahwa dalam rangka pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja tahun 2021 disampaikan hal-hal sebagai berikut yang pertama adalah calon guru P3K berasal dari guru dalam jabatan artinya ketika menjadi guru guru tersebut mengikuti PPG sehingga sebutannya guru dalam jabatan dan yang kedua adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru jadi bahasa lainnya mungkin PPG prajab ya kalau yang pertama tadi daljab yang ini prajab kemudian yang kedua adalah calon guru P3K harus memiliki kualifikasi akademik sarjana F1 atau diploma D4 dan atau sertifikat pendidik kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik maka pendaftaran tadi disesuaikan dengan kualifikasi akademiknya dan kemudian daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas mata pelajaran yang akan diampu tercantum dalam lampiran surat edaran berikut ini nah disini saya juga akan memperlihatkan Bapak Ibu ya surat edarannya ini kalau berdasarkan kasus saya sendiri Bapak Ibu kemarin saya S1 saya itu bukan S1 pendidikan Bapak Ibu saya S1 psikologi terus terang kemarin saya merasa ketar-ketir juga aduh ini kayak apa ini linear atau enggak gitu sesuai atau enggak meskipun saya mempunyai sertifikat pendidik disini tapi tetap saja dalam hati kecil saya merasa ragu Bapak Ibu untung ada surat edaran ini kemarin saya minta surat edaran ini saya mendapatkannya dari kawan saya Pak Toyib ini kebetulan enggak ada Bapak Toyib hari ini ya begitu nah ini nanti juga bisa Bapak Ibu baca kembali tentang surat edaran ini kemarin saya sengaja searching begini Bapak Ibu jadi karena saya kualifikasi pendidikan saya bukan bukan dari pendidikan dan saya masih merasa ragu saya mencoba untuk mencari linearitasnya gitu nah ternyata disini ilmu psikologi sendiri juga memang sudah linear dengan bimbingan counseling gitu dan untuk serdiknya juga linear Bapak Ibu bisa membacanya dari sini misalnya nih ya dari yang sini disini memang ada berbagai lembar Bapak Ibu ada sekitar 319 lembar kalau kita baca sekaligus mungkin pusing gitu jadi mungkin saran saya sebaiknya di print saja kemudian Bapak Ibu bisa menandainya dengan apa ya dengan steady load gitu nah disini Bapak Ibu bisa melihat disini ada program study ijazah S1 atau ijazah D4 kemudian ada kode nama bidang studi sertifikasi satuan pendidikan yang bisa dipilih kemudian bidang studi mata pelajarannya nah memang benar sekali Bumai kita tuh kurang literasi gitu jadi kalau zaman sebelum mengikuti P3K saya merasanya kalau guru sejarah ya berarti harus linear dengan ijazahnya harus sejarah gitu tapi ternyata disini tidak begitu Bapak Ibu misalnya lah misalnya nih contohnya kita mencari disini linearitas untuk jabatan mata pelajaran apa ya misalnya bahasa Indonesia misalnya oke sebentar ya bahasa Indonesia nah bisa kelihatan nggak ya iya Bu oke nah ini bahasa Indonesia ternyata bahasa Indonesia ini S1 pendidikan bahasa Indonesia dia bisa melamar ke kesatuan pendidikan SD menjadi guru kelas tapi dia juga bisa melamar di satuan pendidikan SMA dengan bidang studi bahasa Indonesia SMK dan SMP nah ini kan membuka wawasan baru buat kita sendiri Bapak Ibu ya jadi ternyata pun guru guru dengan ijazah S1 bahasa Indonesia itu dia bisa menjadi guru kelas untuk SD gitu nah disini ada berbagai macam juga hal yang lainnya juga nah ini perlu Bapak Ibu kalau menurut saya harus jeli dalam artian begini Bapak Ibu ternyata memang peluang yang Bapak Ibu Bapak Ibu miliki kesempatannya itu sangat luas gitu jadi memang perlu kita bersrategi Bapak Ibu kenapa harus kita mempertimbangkan mana yang linier mana yang enggak gitu karena kalau misalnya tanpa kita pertimbangkan hal tersebut kemudian asal dasar saja takutnya Bapak Ibu apa ya dari awal sudah terganjel duluan gitu jadi sebaiknya memang ini dibaca ulang kembali ditelusuri kembali kalau bisa dipelajari lagi Bapak Ibu tentang linearitas Serdik dan juga apa namanya linearitas S1 tapi bukan berarti ini Bapak Ibu ya bukan berarti bahwa linearitas Serdik ini itu yang paling utama tidak juga gitu kayak kemarin saya pernah membaca tulisan Bume ketika Bume bersrategi Bume ya memilih sekolah yang tidak ada guru apa namanya guru di sana guru honoris di sana begitu kemudian Bume memilih untuk bertarung dengan urusan nilai itu hal yang sangat menarik gitu sangat hebat menurut saya gitu sampai bisa berpikir ke arah sana gitu saya sih enggak kepikiran tuh Bume saya sih enggak kepikiran strategi memang dari awal begitu Bu Nika karena kalau untuk urusan nilai ya untuk soal teknis kita gambling ya kan enggak tahu soalnya apa gitu kan karena apalagi kami yang agama Kristen ini enggak ada sama sekali modul-modul begitu ya Bu ya jadi saya cari nih ada tiga sekolah saya cari ada enggak sih guru induknya ternyata satu tidak ada jadi terserah saingan saya itu tiga orang dan saingan saya itu semuanya lulus passing grade Bu semua lulus passing grade nilai teknisnya itu lebih tinggi dari saya dua orang itu lebih tinggi dari saya tapi saya bilang konsepnya strategi yang penting saya lulus PG nanti afirmasi serdik dan usia ya saya dapat dua afirmasi serdik dan usia dan dia benar gitu perlu strategi tadi dari awal juga Bu Risma Pak Saepudin Bu Cipta Bu Haris juga sudah menyampaikan ternyata memang perlu strategi ya Bu Nika ya ya sangat perlu terhitung strategi itu gitu jadi Bapak Ibu karena masih ada waktu untuk kita mempersiapkan diri jadi mari kita bersiap-siap Bapak Ibu untuk pertarungan dan perjuangan yang selanjutnya gitu karena bukan bagaimana kesejahteraan hidup itu kan tetap harus diperjuangkan Bapak Ibu ya jadi mari kita lakukan persiapan terbaik untuk hari esok karena hari esok adalah yang terbaik untuk melakukan yang terbaik untuk hari ini begitu jadi Bapak Ibu tetap semangat mari kita sama-sama bersiap masih ada waktu masih ada kesempatan semoga Bapak Ibu yang hari ini hadir pada saat ini Bu May ini bisa lulus semuanya karena saya yakin pasti Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang hebat gitu semangat juangnya tinggi di akhir pekan pun masih meluangkan waktu untuk berbagi bersama kita begitu dari saya Bu May terima kasih terima kasih Bu Nika luar biasa itu tadi ya rekan-rekan hebat semuanya kita memang perlu strategi juga nih gitu awalnya kita memang harus berlatih belajar mencoba tapi strategi itu tetap harus ada supaya perjuangan kesejahteraan hidup kita seperti yang Ibu Nika tadi sampaikan itu benar-benar perjuangan yang menghasilkan untuk kita karena ini untuk kita dari kita dan demi kita juga begitu bukan demi orang lain jadi terkadang kita perlu berhikmat begitu terima kasih Bu Citra Bu Nika luar biasa ya nah semakin terbuka ya rekan-rekan semuanya ya bahwa oh kita nih perlu literasi juga nih sudah ada kemenpan sudah ada permenpan itu harus kita baca dan harus kita galilugi lebih dalam supaya kita bisa berhikmat dalam memilih permasi dan juga nanti menjadi salah satu tempat yang memuaskan kita dalam hal kesejahteraan terima kasih Bu Nika baik selanjutnya kita menuju Pak Arso halo Pak Arso selamat pagi menjelang siang boleh Pak Arso menghadirkan dirinya Pak Arso apakah Pak Arso keluar dari grup ya Pak Saifudin ya mungkin oh begitu Pak Arso akan membahas mengenai passing grade dan afirmasi ya passing grade dan afirmasi dan sepertinya Pak Arso ini belum masuk kembali bagaimana Bu Kurniawati udah ridi ya Pak Saifudin siap Bu Bu Kurniawati monggo iya Bu Mek ya selamat pagi selamat pagi Bu Kurniawati ridi ya ya nah nanti dikantap Saifudin ya oke baik silahkan Bu Kurniawati 10 menit nah mungkin rekan-rekan banyak yang belum tahu nih Bu Kurniawati siapa ya Bu Kurniawati nanti mungkin Bu Kurniawati perkenalkan diri lebih lanjut silahkan Bu Kurnia oke terima kasih Bu Mesa atas waktu yang diberikan selamat pagi semua untuk Bapak Ibu yang hadir di grup ini grup pagi ini siang perkenalkan saya Bu Mewati boleh lanjut Ibu yang silahkan Bu saya di sekolah Ibu SLBN2 Sanfid sebelumnya saya memang sudah menghonor di SLBN2 ini sejak tahun 2012 kemudian pada tahun 2018 saya ikut grup GTT ada P3K saya juga ikut partisipasi kebetulan saya pun bisa lulus walaupun ya memang dibantu juga ada afirmasinya kebetulan saya seorang penyandang disabilitas kemudian saya juga berumur plus 35 ke atas jadi yang saya dapatkan di sini kemarin afirmasi untuk sekolah Induk adalah afirmasi B dan C yaitu usia dan penyandang disabilitas saya mungkin tidak terlalu banyak berbagi tips ya Bapak Ibu karena sebelumnya Bapak Saipudi Ibu Risma Rini kemudian Bu Citra sudah mengupas tuntas semua tentang apa ini tips-tips untuk supaya bisa lolos tes P3K tahap kedua jadi saya disini apa cuman sharing sedikit aja maksudnya bagi teman-teman karena saya kemarin informasinya bagian pendidikan luar biasa jadi memang linier di utamakan disini untuk tips belajar yang saya kemarin laksanakan Bapak Ibu ya setidaknya saya ada belajar di ini di soal-soal yang bajakah kemarin yang Bapak Kepala Dinas kasih tahu kita di saat mau prepare persiapan guru P3K ada kan itu ya disitu kemudian kemudian sekiranya bisa sebagai acuan sebagai acuan untuk ngikutin tes kemudian apa namanya selain itu yang pasti usaha dan niat disertai dengan doa jadi Bapak Ibu semua yang berada disini saya yakin kalian-kalian semua pasti hebat walaupun nanti ini apa namanya tes kedua ini lebih banyak saingannya yakinlah berusaha dengan niat dan doa pasti usaha akan terbayar demikian saya rasa Ibu Meysa salam kompak berkah berkah berdampak eh kompak berkah berdampak berkah berberkah oke saya rasa demikian dulu terima kasih banyak untuk Pak Ibu sekalian terima kasih selamat siang selamat siang wah itu tadi salah satu guru yang luar biasa juga ya rekat-rekatan semuanya bahwa kalau saya biasa mungkin ya sama Bu Nika ya karena apir masih serdik kalau Bu Nika apir masih serdik saya apir masih kesian dan serdik tapi bukunya itu lebih luar biasa lagi dia apir masih disabilitas dan beliau salah satu motivator juga ya untuk kita di Kalimantan Tengah bahwa meskipun kita disable belum tentu kita tidak bisa mengguna untuk orang lain karena bergunganya kita bagaimana ketika kita ingin berbagi dengan orang lain seperti itu nah kita lanjut nih ke Pak Arso halo Pak Arso udah dirungkah halo Bu selamat siang selamat siang wah tadi sempat terpental ya Bapak ya iya oke selamat ketendang sedari nih Pak Arso boleh sambil nah Pak Arso akan membahas passing grade nih ya Pak Arso ya lebih kita mulai lebih dalam nih mengulik-mulik lagi nih mengenai P3K jadi supaya rekan-rekan lain tuh lebih wawasannya lebih wow ini ya wah itu ya gitu jadi supaya semuanya lebih siap lebih mapan lagi untuk tahap dua dan tiganya oke Pak Arso boleh sharing screen atau ada yang oke siap iya iya terima kasih iya langsung aja oke oke Pak di full screen Pak layarnya terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya terima kasih Bapak Ibu semuanya sebelum kita lanjut lebih dalam lagi saya akan memperkenalkan jiri nama saya Stresa Safi saya dari SMP Kedua Buntok Kabupaten Terkoselatan kebetulan kemarin saya mengambil formasi di Skola Indok yaitu untuk Matel Matematika oke kita lanjut untuk pembahasan tentang passing grade jadi ini saya ulas sedikit dulu ya sebelum kita masuk ke dalam lagi jadi kita kedua nanti di sini ada 4 ya 4 setunya dari Pak Ibu dan teman-teman yang sebelumnya jadi diselesaikan kedua itu nanti yang bisa mengikuti tes adalah yang pertama adalah THK2 atau apa namanya honor kategori 2 kemudian honor non-ASN yang di Spankri itu kemudian guru swasta dan lulusan PPG jadi untuk afirmasinya ini jadi dalam Serdik nanti untuk yang Serdik itu afirmasinya di nilai teknis adalah 100% dari nilai teknisnya jadi misalkan nilai teknisnya adalah maksimal 500 maka yang memiliki Serdik maka akan mendapatkan nilai sebanyak 500 poin kemudian yang kedua adalah afirmasi untuk yang usia di atas 35 tahun tentunya di sini tidak serta-merta yang menurut 35 tahun itu langsung dapat semua afirmasi tidak tentunya ada ketentuannya yaitu bagi peserta atau GTT itu yang sudah mengabdi atau terdata di Dapodik selama 3 tahun terakhir ini jadi misalkan baru setahun maka tidak akan mendapat afirmasi untuk usia 35 tahun ke atas kemudian disabilitas disabilitas juga akan mendapatkan afirmasi yaitu 10% dengan yang terakhir adalah THK 2 itu afirmasinya adalah 10% jadi ini untuk afirmasi nilai teknisnya dalam mengikuti tes seleksi PDKK oke kita lanjutkan nah disini jadi nilai abang batas untuk seleksi kompetensi PDKK 2021 disini nilai teknis itu jumlah soalnya adalah 100 durasinya dengan durasi waktunya adalah 120 menit jadi kita untuk yang umum dengan yang disabilitas untuk waktunya memang ada sedikit perbedaan jadi yang disabilitas waktunya untuk teknis adalah 150 menit sedangkan kita yang umum adalah 120 menit kemudian untuk bobot nilainya setiap soal di teknis itu apabila kita jawab dengan betul maka kita akan mendapatkan poin 5 kalau salah maka mendapatkan poin 0 yaitu untuk kompetensi teknisnya kemudian yang kedua untuk kompetensi manajerial manajerial ini ada 25 soal tapi dalam apa tes itu digabung manajerial dan sosokultural itu ada 45 soal itu dibagi 2 itu ada 25 soal dan 20 soal itu waktunya adalah 40 menit jadi untuk nilai abang batasnya di manajerial dan sosokultural itu adalah 130 kemudian bobot nilainya paling tinggi untuk di manajerial itu adalah 4 paling rendahnya adalah 1 kalau tidak menjawab maka poinnya adalah 0 jadi usahakan dalam menjawab di soal manajerial jangan sampai kosong jadi harus dijawab semuanya karena semuanya ada nilainya begitu pun juga di sosokultural itu nilai paling tingginya adalah 5 kemudian nilai paling rendahnya adalah 1 apabila tidak dijawab tentunya dapat poinnya 0 itu untuk manajerial sosokultural kemudian untuk pemawancara pemawancara ini terdiri dari 10 soal waktunya adalah 10 menit jadi nilai abang batasnya adalah 24 untuk bobotnya nilai paling tingginya adalah 4 paling rendahnya adalah 1 apabila tidak menjawab maka jawabannya adalah maka nilainya adalah 0 jadi untuk nilai passing grade kalau misalkan Bapak Ibu betul semua misalkan dengan sempurna maka nilai Bapak Ibu adalah 740 poin itu adalah jumlah seluruhannya apabila betul semua tapi mungkin Bapak Ibu bisa juga karena misalkan punya sertif tentunya nilainya 500 kemudian manajerial sosokultural nilai maksimal adalah 200 kemudian wawancara nilai maksimal adalah 40 untuk nilai bakbatasnya bisa dilihat disini untuk nilai bakbatas teknis nanti ada di lantiran di Permenpan itu ada di nomor 1169 nanti akan kita sharekan karena kalau kita seperti disini mungkin waktunya tidak akan cukup juga kita lanjutkan disini jadi untuk kemarin kriteria nilai bakbatas dalam menentukan kelulusan itu memang kita kemarin dibagi ada yang kategori 1 kategori 2 dan kategori 3 jadi kategori 1 itu itu adalah bagi peserta yang memenuhi nilai abang batas sesuai dengan kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021 misalkan saya ambil contoh untuk guru kelas SD nilai kompetensi teknis adalah nilai bakbatas adalah 320 jadi apabila mencapai nilai itu maka bisa dikatakan peserta serput adalah masuk di kategori 1 atau P1 kemudian ada kategori 2 kategori 2 ini bisa diperlakukan apabila informasi tersebut tidak terpenuhi oleh kategori pertama tadi maka akan diperlakukan untuk kategori 2 dengan kriteria itu adalah untuk yang usia 50 tahun ke atas itu akan mendapatkan nilai afirmasi penuh jadi nilai maksimal kemudian apabila kategori 2 belum terpenuhi lagi jadi maka ada kategori ketiga itu adalah untuk afirmasi itu ada 10% di passing grade-nya jadi nilai maksimal passing grade-nya 500 jadi semua mapel yang ada itu dapat afirmasi 10% jadi passing grade-nya akan berkurang menjadi berkurang 50 semuanya misalkan yang semula 320 untuk kelas tadi maka di kategori ketiga itu maka passing grade-nya akan menjadi 270 nah itu untuk kriteria kelulusannya makanya jangan menghirikan Bapak Ibu kemarin waktu pengumuman ada yang misalkan XP1L atau misalkan ada XP2L jadi setelah itu harus kita pahami dulu dari kemarin yang sudah di sharekan jadi sudah dibahas juga Ibu Citra sekilas tadi sudah dibahas untuk sama Bu Rismar ini ada yang istilah XP kemudian ada Y kemudian ada yang P1 P2 P3 jadi Bapak Ibu sebelum melamar memang kita harus mencari trik tadi seperti yang sudah dibahas langsung bersebelumnya harus melihat dulu di apa namanya jenis afirmasi karena situ sudah jelas di kolom itu ada jenis afirmasi yang ada A kemudian B ada C ada D ada juga yang AB seperti yang saya lihat punya Ibu Mai kemarin afirmasi adalah AB jadi sardik dengan usia jadi kalau Bapak Ibu ada pesaing misalkan ada yang punya afirmasi kode seperti itu lebih baik dihindari saja lebih baik mengambil afirmasi sekolah lain karena di Berbosatan kemarin ada juga afirmasi seperti itu ada punya afirmasinya kodenya adalah B juga kenapa dia tidak lulus karena titik pertama tadi ada GTT sekolah Indo jadi titik kedua nanti kita tentunya sudah bertarung bebas jadi siapapun lepas tertinggi itulah nanti yang akan lolos menjadi ASN KDK mungkin itu dulu nanti kalau ada pertanyaan kita bahas lebih lanjut mungkin nanti ada teman-teman yang lain untuk membahas materi setelahnya oke terima kasih mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena kalau terlalu lama nanti juga apa namanya waktunya tidak cukup oke terima kasih saya stop dulu itu dulu nanti kita lanjutkan untuk lebih lanjutnya kalau ada pertanyaan nanti kita bisa bahas lebih spesifik lagi terima kasih terima kasih Pak Arso luar biasa itu kita akhirnya sudah semakin pahami Pak Singret Pak Singret karena setelah nilai keluar itu banyak sekali yang protes saya kenapa saya nggak lulus nilai saya tinggi dan ternyata mungkin dia adalah non-induk yang X Y itu tadi ya Bapak Ibunya itu tadi sudah dibahas jadi kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan nanti pertanyaan kita kumpulkan kita kumpulatikan nanti kita akan jawab bareng-bareng nah berikut ini sudah Ridi Pak Padri halo Pak Padri selamat siang halo Ibu oke Pak Padri udah Ridi nih Pak Padri ya baik bisa saya mulai Ibu silahkan Bapak lanjut oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom selamat siang Bapak Ibu guru hebat saya akan melanjutkan untuk Kiak menerjakan soal P3K nah Bapak Ibu tadi sebelumnya sudah dijelaskan sedikit ya oleh Pak Arse tadi apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika dihadapkan untuk menerjakan soal nah yang pertama tadi ya kita harus memahami dulu Bapak Ibu kaitannya dengan durasi berapa lama waktu menerjakan kemudian jumlah soal dan juga dengan bobot soal Bapak Ibu itu kita ada tiga tahapan Bapak Ibu ketika menerjakan tes ketiga tahap yang pertama nah kemarin itu kita memulainya dengan menerjakan soal kompetensi manajerial dan sosial kultural ini durasinya 40 menit dengan soal soal manajerial dan 20 soal itu soal sosial kultural nah dari sini Bapak Ibu bisa mengukur dalam artian apabila Bapak Ibu yakin menjawab dengan jawaban nilai tertinggi maka untuk soal manajerial akan mendapatkan skor itu nilai 4 sedangkan untuk sosial kultural itu skor tertingginya 5 nah ini tips Bapak Ibu kemarin pengalaman saya ketika diberikan oleh pengawas ruangan saat itu ada kertas coretan seperti itu Bapak Ibu jadi ketika saya ada soal yang masih ragu-ragu jawabannya atau dirasa susah atau sulit seperti itu saya catat dulu Bapak Ibu di soal di kertas coretan yang disediakan penawas seperti itu oh tadi soal tadi nomor berapa tentang apa seperti itu nah biasanya ketika waktu tes KPNS pengalaman saya yang sebelumnya Bapak Ibu seling terlewat kadang kita hanya mengklik di menu layar mengklik ragu-ragu tapi sudah tidak prokus lagi materi tadi tentang apa yang kita belum jawab misalkan seperti itu nah kemudian Bapak Ibu setelah kita mengerjakan 40 menit yang tahap pertama soal manajerial dan sosio-kultural kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke soal wawancara dengan durasi waktu 10 menit dengan jumlah soal juga 10 Bapak Ibu nah ini apabila nilai maksimalnya menjawab benar maka poinnya ini 4 Bapak Ibu nah setelah kita mengerjakan soal wawancara langsung kita lanjut ke sesi yang berikutnya yaitu kompetensi teknis nah untuk kompetensi teknis ini durasinya lebih banyak Bapak Ibu 120 menit dengan 100 soal nah apabila jawaban benar maka akan mendapatkan poin nilai 5 apabila salah akan mendapatkan poin 0 nah ini juga Bapak Ibu pengalaman ya ketika sudah berada di dalam ruangan ujian Bapak Ibu ya bagaimanapun kondisinya ketika teman-teman peserta yang lain ya kondisinya sudah apa namanya dalam beraktian sudah berisik kemudian ada yang izin ke toilet ya ada yang berbicara dan lain sebagainya ya bagaimana caranya kita harus tetap fokus Bapak Ibu ya kita harus bisa menyelesaikan semua soal-soal ya baik dari soal manajerial sosial kultural soal wawancara dan juga soal teknis nah untuk soal kondis Bapak Ibu betul-betul harus ekstra dalam menjawab dan memahaminya Bapak Ibu nah baik saya lanjutkan yang berikutnya ya surat belajar nah tadi malam saya ada minta bantuan dengan teman-teman guru yang ada di Kota Waringin Barat untuk sharing juga mereka kami ya belajarnya itu dari mana sih persiapannya seperti apa seperti itu ya nah kemarin saya lihat dari ada ada yang katanya join di grup telegram digabung di webinar ini ada juga yang join di grup webinar atau telegram yang lain misalkan ya kemarin dari dinas pendidikan provinsi sudah memfasilitasi ya kemarin yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber yang lain melalui seperti kamu juga belajar mandiri lewat tayangan Youtube misalkan ya atau dari grup WA dari grup yang lain seperti itu nah tetapi Bapak Ibu saya kemarin ketika pes ya pada mata pelajaran sosiologi saya Bapak Ibu saya belajar hanya dari modul secara mandiri calon guru ASN P3K ini Bapak Ibu nah untuk tes soal teknis lagi menjadi dua Bapak Ibu yang pertama yaitu ada soal pedagogi nah yang sebelumnya saya khawatirkan Bapak Ibu tentang soal pedagogik ini apakah sangat sulit bagaimana Alhamdulillah Bapak Ibu saya bisa mengerjakan ya nah dari materi-materi pedagogik dalam modul belajar mandiri ini Bapak Ibu ada tujuh ada tujuh materi pembelajaran Bapak Ibu nah silahkan Bapak Ibu nanti bisa mengunduh bisa download atau bahkan Bapak Ibu ada yang sudah belajar materi ini ya tetapi kemarin itu dari tujuh soal ini berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu tidak semuanya juga diujikan ada soal yang hanya menguji tentang soal teori ada yang tentang konsep penilaian seperti itu nah tetapi Bapak Ibu ya di tes tahap kedua dan tahap ketiga saat ini untuk bisa lolos ya tidak cukup hanya passing grade Bapak Ibu harus juga bisa memperoleh nilai tertinggi nilai terbaik Bapak Ibu ya jadi misalkan di formasinya tadi ada dua formasi yang mendaftar ada empat nah maka dari empat itu nanti akan dipilih nilai yang tertinggi seperti itu jadi Bapak Ibu ini untuk materi soal teknis pedagogi di sini ya kemudian untuk materi teknis ini sesuai mapel bidang studi yang Bapak pilih ketika tes P3K nah Bapak Ibu bisa scan barcode di bawah ini ya atau nanti setelah saya selesai menyampaikan nanti saya share link di kolom komentar seperti itu nah di sini Bapak Ibu saya sudah buat dalam satu folder ya materi modul belajar mandiri nah tetapi ini terbatas juga Bapak Ibu ya hanya untuk mata pelajaran SD SMT SMA ya mata pelajaran umum nah untuk mata pelajaran kejuruan seperti SMK kemudian mata pelajaran agama ya itu alternatifnya Bapak Ibu bisa juga mencari dari sumber yang lain seperti itu nah di sini saya tambahkan untuk sumber modul belajar Bapak Ibu ya ada di web penilaian .smakendikbud.go.id nah kemarin ada teman saya Bapak Ibu dia mengajar kimia tetapi ketika mendapat kemarin dia memilih MAPEL PKWU nah untuk PKWU itu kan Bapak Ibu materi pembelajarannya tidak ada untuk modul belajar mandirinya nah jadi ini Bapak Ibu bisa mendownload di sini jadi menggunakan modul belajar siswa Bapak Ibu jadi materi materi yang diajarkan ke anak-anak ya di tingkat sekolah itu pasti akan diujikan di soal nah tetapi kemarin ada juga teman-teman yang lain saya tanya ketika dia sudah belajar modul belajar mandiri ternyata ada juga Bapak Ibu yang soalnya malah sama sekali tidak keluar seperti itu ya nah jadi sumber belajar ini bisa kita belajar dari mana saja Bapak Ibu ya makanya pada kesempatan saat ini webinar saat ini saya sangat senang kita ibaratnya sharing ya bersama sebelum CPNF mungkin kita kesulitan untuk belajar materinya apa mau belajarnya seperti apa seperti itu sekarang untuk media informasi ini sudah apa terbuka secara besar peluangnya besar seperti itu kemudian Bapak Ibu ya setelah mencari sumber belajar untuk materi pedagogi dan profesional Bapak Ibu ya disini saya rangkum tips dan trik mengerjakan soal P3K manajerial sosial kultural dan wawancara nah yang pertama Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu dihadapkan soal kemah pelayanan publik maka Bapak Ibu bisa memilih jawaban ya ciri yang paling menguntungkan kepada masyarakat ya pelayanan seperti itu kemudian ada soal yang temanya tentang TIK yang memuat unsur teknologi nah Bapak Ibu juga bisa menjawab ya jawaban yang paling maju atau yang paling canggih saat ini misalkan kemudian yang berikutnya soal yang bertemakan tentang orientasi kepada orang lain nah misalnya soal dalam situasi kelompok maka Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang orientasinya itu kepada rekan kerja fokusnya seperti itu kemudian yang berikutnya soal yang bertemakan tentang kemampuan beradaptasi misalkan ada soal tentang lingkungan rekan kerja yang baru ataupun atas yang yang baru maka Bapak Ibu bisa menjawab ya yang mencerminkan sikap supel ya mudah bergaul mudah berbaur adaptif kemudian komunikatif ataupun mencoba hal-hal yang baru nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ketika ada soal yang temanya tentang kemampuan mengendalikan diri misalkan ada soal tentang kegagalan saat ujian ada tentang soal kerugian atau bangkrut nah pilihlah jawaban yang mencermihkan dan menerima kesalahan artinya introspeksi diri dan emosi atau kontrol diri seperti itu kemudian yang berikutnya soal yang bertemakan tentang kemampuan bekerja mendiri nah maka Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang menegaskan bahwa tugas akan selesai dengan baik oleh diri sendiri artinya profesional mampu bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan secara pribadi atau secara individu kemudian yang berikutnya soal yang temanya tentang kemauan belajar nah misalkan nanti Bapak Ibu dihadapkan dengan soal yang memuat unsur diklat Bapak Ibu disuruh mengikuti pendidikan kursus ataupun bimbel nah maka Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang mencerminkan keinginan yang tinggi untuk terus belajar ya seperti itu Bapak Ibu nah kemudian yang berikutnya soal yang bertemakan orientasi terhadap pelayanan nah maka Bapak Ibu juga bisa memilih jawaban yang cenderung dilakukan untuk kepentingan banyak orang yang teranggap baik yang berikutnya Bapak Ibu soal yang bertemakan tentang unsur kebijakan publik sosial budaya nah kalau sosial budaya Bapak Ibu harus fokus ke masalah yang ada unsur KKN-nya korupsi kolusi dan nepotisme jadi pilih jawaban yang tidak mengandung unsur KKN kemudian Bapak Ibu untuk soal yang bertemakan tentang kreativitas dan inovasi misalnya ada unsur baru dalam dunia kerja maka Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang paling kreatif yang paling bebas out of the box yang berbeda dari soal-soal atau cara-cara bekerja yang seperti pada biasanya yang normal-normal seperti itu nah kemudian yang berikutnya soal yang bertemakan tentang profesionalisme nah misalnya ada gangguan dalam pekerjaan nah maka Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang menunjukkan sikap akan usul kemudian yang berikutnya soal tentang misalkan soal yang mengandung unsur koneksi atau pergaulan nah maka Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang mencernihkan sikap supel dan terbuka kepada semua orang lalu yang berikutnya Bapak Ibu soal yang bertemakan tentang integritas diri misalnya ada gangguan pekerjaan yang mengarah ke tindakan korupsi atau perbuatan curang nah maka Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang mengarah ke tindakan KKN atau yang menyalanggunakan jabatan misalkan ya kemudian yang berikutnya soal yang bertemakan tentang unsur tantangan dalam pekerjaan baru misalkan Bapak Ibu untuk bekerja tetapi bukan bidang yang Bapak Ibu minati misalkan nah maka Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang mencerminkan sikap antusiasme atau suka tantangan dan semangat untuk terus berprestasi nah lalu berikutnya Bapak Ibu ada juga soalan tentang kemampuan untuk mengkoordinir ketika Bapak Ibu dihadapkan soal dan seperti itu nah maka Bapak Ibu bisa menjawab yang berisi perintah kepada orang lain tetapi secara jelas apa apa seperti itu nah kemudian yang terakhir Bapak Ibu ketika ada soal yang temanya tentang tugas dan kerjaan kelompok maka Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang memutamakan kolaborasi atau teamwork nah mungkin ini saja Bapak Ibu berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman mungkin yang disampaikan yang sering-sering pasti disampaikan kerjakan dulu soal yang mudah seperti itu kemudian soal yang dianggap mampu dan yakin benar maka Bapak Ibu tidak ada masalah lalu bagaimana dengan soal-soal yang seperti hitung-hitungan matematika fisika dan lain sebagainya nah maka sekali lagi Bapak Ibu ini bergantung dari kemampuan dan pemahaman kita apabila kita Bapak Ibu guru bisa menguasai materi pelajaran profesional mapel bidang studi yang kita ajarkan kepada siswa insyaallah saya yakin pasti Bapak Ibu bisa mengerjakan tetapi ada juga Bapak Ibu soal-soal yang diujikan bahkan berbeda dengan materi yang kita ajarkan kepada anak-anak di sekolah seperti itu nah maka sekali lagi Bapak Ibu untuk sumber belajar ini silahkan Bapak Ibu tidak hanya dari satu sumber dari sumber-sumber yang lain pun itu juga akan menambah pemahaman kita Bapak Ibu jadi sekali lagi Bapak Ibu ayo semangat Bapak Ibu yang melanjutkan tes tahap 2 dan tahap 3 yakin tahun ini kita semua lolos ASN P3K guru terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom terima kasih banyak Bapak Adli nah itu tadi adalah puncaknya sudah ya bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik bagaimana kita bisa memanage waktu kita dengan baik wah luar biasa sekali nih ya kita mulai dari Ibu Risma tadi ya yang sudah menyampaikan bagaimana sih tips-tips untuk mempersiapkan tes di tahap 2 dan 3 nanti dan Ibu Risma menekankan sekali di sini bahwa kita sebaiknya berada dalam satu grup sesama MAPEL jadi nanti supaya tahu nih ya supaya saling sharing ya Bu Risma ya soal apa saja nanti yang sudah keluar atau apa saja yang harus dilakukan ke depannya wah kemudian ada Pak Saipudi nih beliau menekankan bahwa kita tuh gak perlu percaya hoax kita harus benar-benar meliterasi dulu nih permenpan kemenpan dan it's karena itu adalah panduan kita sebelum kita memilih formasi kita dan begitu juga Ibu Citra dan Ibu Aristanika tadi sudah dengan detil nih menjelaskan bahwa ada MAPEL-MAPEL tertentu nih yang bisa mengambil MAPEL lainnya untuk tes BK3 karena banyak sekali dari kita yang kurang dalam literasi kurang dalam memahami jadi selain kita harus bijaksana dalam memilih formasi kita pun harus berhikmat juga nih ya demi kesejahteraan hidup kita nah tadi Ibu Kurnia juga mewakili kita beliau sudah menyampaikan bahwa beliau pun mendapat afirmasi nah mungkin nanti minggu depan ada teman-teman dari afirmasi K2 ya yang mungkin nanti bisa berbagi cerita dengan kita selain dari kita disini ya afirmasi usia serdik dan disabilitas nah terakhir Papa Adri dengan Gamblang nih menjelaskan teknik dan triknya nih untuk bisa menjawab karena banyak sekali rekan-rekan kita yang kaget gitu ya ngeliat soal wah luar biasa soalnya dalam waktu satu menit harus membaca satu artikel untuk satu soal gitu ya pusing gitu jadi waktunya terburu-buru nah Papa Adri sudah menyarankan kita gimana sih cara memanage waktu baik rekan-rekan mungkin sudah ada yang persiapkan pertanyaan ya pertanyaannya nah sebelum kita pertanyaan silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera kita akan foto bersama nah disini nanti Pak Saipudin yang akan membantu silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya nah apakah bisa mengaktifkan kameranya Bapak Ibu semuanya silakan diaktif kameranya ya Pak Saipudin siap memandu kita Pak Saipudin ya Pak Saipudin soalnya belum masuk silakan Bapak Ibu siapkan aksi terbaiknya oke semuanya senyum-senyum dulu tampilkan mukanya oke saya foto dulu foto bersama untuk ya ada tiga slide ini lumayan banyak pesertanya ya untuk slide pertama saya hitung satu dua tiga oke lanjut ke slide dua satu dua tiga oke slide terakhir satu dua tiga oke terima kasih Bapak Ibu terima kasih Pak Saipudin oke silakan rekan-rekan semua yang ingin bertanya boleh angkat tangan atau raise hand-nya ya di zoom-nya di reaction-nya boleh raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat gak apa-apa kita disini berbagi atau tidak sekedar bertanya ya mungkin ada ingin berbagi pengalaman ya ada Bu Istarini silakan di unmute Bu Istarini selamat pagi Ibu selamat siang Bu ibu dari sekolah mana nih Bu instansinya ya saya instansinya dari SDN Telang Gamilang dari Kabupaten Barito Selatan Bu oh Barsel nih temannya Pak Arso nih ya silakan Ibu mau bertanya kenar sumber yang mana kalau bisa siapa yang bisa menjawab aja Bu soalnya ini terima kasih atas kesempatan saya mewakili dari guru guru honorer yang ada di Barito Selatan khususnya karena saya adalah guru agama Kristen jadi ini ini adalah pertanyaan saya pertanyaan saya adalah mengenai begini Bu soalnya di Kabupaten kami kami tidak ada formasi untuk guru agama Kristen kapan kah kami bisa mendaftar untuk memilih formasi soalnya kemarin kami sudah mendaftar tapi masih kosong formasinya apakah masih ada peluang dan kesempatan untuk kami guru agama Kristen oh baik itu pertanyaannya kebetulan saya juga guru agama Kristen ya Bu sekolah saya tidak ada formasi Bu di sekolah formasi daerah juga tidak ada formasi jadi kami untuk guru-guru agama Kristen yang honorer dari Barito Selatan ini masih bingung dan masih bagaimana nasib kami guru-guru agama Kristen yang berada di Barito Selatan itu saja Bu terima kasih terima kasih mungkin saya jawab sebentar ya mungkin nanti ada rekan-rekan yang mau menambahkan gini ya Bu sama Bu di Kabupaten Kapos ini untuk SMA-SMK itu cuma ada sekitar 4 formasi kalau tidak salah ada formasi 1 SLBN untuk SD-SMP nya belum ada mungkin untuk formasi ini tergantung daerah masing-masing kalau kita provinsi SMA-SMK dan SLBN itu formasinya dari Pemprov kalau saya bisa menyarankan kalau Ibu misalnya ingin P3K di tahun ini gitu ya di tahun 2021 ini mungkin Ibu bisa mendaftar di daerah lain Saran saya begitu mendaftar di daerah lain karena seperti ada teman kita di sini di room Ibu Cining beliau dari Palangkaraya tapi mendaftar di Gunung Mas kalau Ibu ingin tapi kalau Ibu ingin tetap di Barsel mungkin nanti di tahun 2002 ya mungkin ada formasinya begitu kalau dari saya itu Bu ya bisa dari saya sedikit motivasi dari saya mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan silahkan mohon izin Bu May saya nambahkan ya Pak oke ini kita itu sudah untuk pemilihan formasi itu sudah jelas tertulis di peraturannya tadi Pemenpan sebelumnya saya tanya Ibu Istari ini guru apa guru satuan pendidikan apa SD SMP SD Pak SD oke SD di tahap satu memang pemkapnya enggak ada usulan formasi ya kan agama Kristen kosong oke 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 nah di Pemenpan nomor 28 itu tertulis untuk tahap satu dan tahap dua itu guru itu boleh melamar dalam satu instansi jadi fokus ibu adalah Pemkap Pemkap Basel dalam hal ini tapi kejadiannya sama seperti Kapuas Pemkapnya pemerintah daerahnya tidak mengusulkan formasi ke panselnas otomatis untuk formasi SD SMP di kabupaten ibu itu kosong maka otomatis ibu tidak bisa ikut tahap satu dan tahap dua karena tahap satu dan tahap dua itu sesuai dengan si yang mengajukan ibu SD SMP instansi tapi apa yang harus ibu lakukan ibu betul ibu sudah melakukan administrasi sudah membuat akun SSCISN sudah administrasi sudah dinyatakan lolos administrasi dinyatakan lolos sudah oke terima kasih nah itu yang kesalahan kemarin itu mereka bilang aku tidak ada pemasi nanti saja ada SSCISN nanti saja administrasi nah untuk seleksi administrasi saya beritahukan itu semuanya se-4 jadi untuk tahap dua dan tiga itu itu yang lulus administrasi nah kasus ibu membuka agama Kristen pada tahap satu dan dua itu tidak boleh lintas instansi maka ibu mungkinan akan ikut di tahap ketiga untuk lintas instansi nanti bisa milih pemasi yang kosong baik itu di SMA SMK di daerah manapun sampai ibu keluar Jawa keluar Kalimantan bisa tapi saya sangat disayangkan juga sih ibu sama kaya Kapos juga kita tinggal tahap satu dan tahap dua itu yang sayangnya mereka punya tiga kali kesempatan tapi karena Pemkapnya enggak mengusukkan otomatis terpaksa harus ikut tahap tiga aja ya gitu bu terima kasih terima kasih Pak semoga sedikit membantu bu istari ini ya bu karena memang untuk formasi guru agama Kristen ini memang sebenarnya banyak ya bu kosong kaya di Kabupaten Kopos ini banyak kosong bu SMA saya pun melamar bukan di sekolah induk saya tapi di sekolah lain dan saya harus meninggalkan sekolah induk saya yang tidak ada guru agama Kristen sama sekali begitu nah itu disayangkan ya sebenarnya formasi yang tidak merata mungkin ada yang lain rekan-rekan mau bantu ber bagi pengalaman begitu silahkan terima kasih Bu Istari ini semoga bisa membantu tetap semangat ya Ibu pasti tahun depan ada lagi formasinya kalau ingin tetap ya di Barsa tapi kalau ingin seperti Pak S.Pudin sarankan Ibu mau keluar Kalimantan silahkan begitu ya tetap semangat Bu Istari ini terima kasih selamat siang selanjutnya silahkan rekan-rekan ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman ya mungkin ada yang tesnya kemarin gimana gimana nah kalau saya ya jujur seperti yang tadi tujuh narasumber kita sampaikan tadi saya jujur pakai strategi begitu karena ini pengalaman saya pertama kali melamar dengan ijazah agama Kristen jadi biasanya formasi agama Kristen itu memang sedikit itu pengalaman saya jadi saya sudah bertahun-tahun sudah menyeleksi melihat begitu keadaan jadi saya melihat nih harus lulus kali ini jadi saya punya strategi jadi strateginya kan ada empat formasi satu di SLBN sebenarnya saya minta teman saya kita berbagi bu karena satu grup seperti yang Burisma sampaikan tadi mereka tanya mereka tidak mau bersaing dengan saya mereka yang tahu saya punya sardik mereka tidak mau bersaing dengan saya dan saya pun tidak kor-kor saya tidak menyampaikan saya punya sardik itu enggak bu maksudnya kita saling ini aja saling memotivasi kalau nilainya bagus silahkan tapi kita berbagi berbagi tempat kamu disini saya disini yang lain disini jadi akhirnya nanti merata dapatnya jadi tidak perlu saingan dengan saya silahkan Pak Abinadine ingin bertanya boleh ya selamat siang ibu selamat siang bapak mohon izin nama saya Abinadine ingin bertanya bu asal kota Palangkaraya jadi mengetahui formasi pelamar terus untuk guru induk sama non-induk itu apakah ada bu mengingat formasi di sekolahan kami tidak ada dibuka sama sekali mungkin itu bu terima kasih ini ini tadi yang disampaikan Bu Risma ya kalau gak salah iya Bu Risma ya cara ngecek ya mungkin Bu Risma bisa bantu nih tadi Bu Risma udah sampaikan sedikit udah begitu oke berarti ini saya tampilkan lagi yang tadi ya silahkan Bu saya tampilkan ulang bisa tanyakan Bu Pak Api mengajar mapel apa Pak iya Pak Api mengajar mapel apa Pak saya di SMA mengajar sejarah namun formasi saya adanya yang di adanya hanya guru kelas Bu iya jadi tidak ada mapel sejarah yang bisa saya lamar gitu yang terbukanya di SCASN itu sejarah guru kelas gitu Bu oke ya terima kasih ini mungkin saya ulang sedikit ya Bapak bagaimana tadi cara melihat formasi yang masih bisa kita ambil kita pilih untuk di tahap dua ya tadi nah ini kita yang pertama itu buka dulu SSJM BKN .id lalu nanti akan muncul seperti ini ya Pak ya ini sudah kelihatan ya di tampilan layar sudah terlihat Bu May ya Bu oke oke sudah terlihat nah setelah kita unduh tadi di SSJASN lalu nanti akan muncul portal seperti yang ada di layar kemudian nanti di layar informasi ini langsung saja Bapak pilih hasil seleksi P3K guru kemudian nanti akan kembali muncul seperti di layar ini nah ini nah kalau misalnya sudah tampil seperti di layar ini Bapak langsung saja pilih di bagian layanan informasi kemudian nanti akan muncul seperti ini ya Pak ya lalu Bapak tinggal pilih di sedentar tinggal pilih dari provinsi mana yang Bapak akan tuju nanti kalau sudah Bapak pilih tinggal seleksi saja Pak nanti Bapak apa kemudian nanti formasi mana yang masih kosong nah disini nanti akan muncul ya Pak ya tinggal Bapak download kabupaten mana yang Bapak tuju nanti setelah didownload itu akan terlihat langsung formasi yang masih kosong misalnya seperti ini ya Pak ya nah seperti ini contohnya tadi Bapak jurusan jurusan apa tadi Pak sejarah sejarah Pak ya oke ini contoh saja Pak misalnya guru fisika guru fisika di SMK negeri 2 buli timur itu lokasinya kemudian disini nanti terlihat formasi yang yang tersedia itu satu nah jadi kita mau melihat formasi yang kosong itu terlihat disini kemudian peserta yang ikut apakah itu ada pesertanya atau pesertanya ada tapi tidak terisi nah dari sini nanti kelihatan ini jumlah pesertanya tidak ada kosong tapi formasinya ada itu bisa untuk referensi Bapak di tahap 2 mungkin nanti ada juga tampilan seperti ini untuk melihat kalau ini sudah terisi ya Pak ya oh sepertinya tidak saya buat ini untuk contohnya misalnya seperti ini ini anggap saja tidak lulus ya Pak misalnya misalnya tidak lulus nah di SMK negeri 4 ada beberapa orang yang mendatang di peserta namun untuk keterangan hasil tes tahap 1 ini keterangannya TL atau tidak lulus nah dari situ kelihatan formasi yang masih belum terisi jadi dilihat dari keterangan di pengumuman tahap 1 tadi Pak di bagian keterangan kalau misalnya keterangannya L dilihat lagi dari jumlah formasi yang ada di sekolah tersebut itu saja Pak mungkin ada Bapak Ibu guru lainnya yang menambah makasih mungkin Bu Citra bisa bantu ya Bu Citra untuk sejarah ini bisa ngajar apa ya ekonomi ya Bu Citra ya oh iya Ibu Citra tadi bisa menambahkan mungkin Bu Citra bisa menambahkan sejarah ini bisa ngajar apa aja sih Bu Citra selain sejarah karena formasi beliau itu hanya guru kelas ya mungkin di kabupatennya aja ya Pak Abi mungkin di kabupaten Pak Abi aja atau bagaimana Pak Abi silakan silakan Bu Citra mungkin bisa bantu tunggu dulu oke begitu ya Pak Abi itu sedikit mungkin di sini Bu Citra bantu jelasin sejarah selain mengajar sejarah dan guru kelas apa aja nih gitu kan mungkin ada lintas mapel yang penting linear gitu Pak untuk dia tapi Pak Abi di tempat lain banyak Pak Abi Pak Abi dari kebupaten mana Pak Abi Palangkaraya ya kalau nggak salah Pak Palangkaraya mungkin Pak Abi bisa Pak Abi Halo Pak Abi masih bersama kami boleh di unmute Pak Abi kalau berkenan mungkin bisa di pulang pisau kasongan ketingan ya popin banyak Pak Abi mungkin bisa di searching Bu Citra sejarah udah sejarah nah pendidikan Pak Abi di Palangkaraya ya Palangkaraya kalau nggak salah tadi iya Pak karena untuk sejarah ini memang untuk guru PNS-nya pun udah penuh Pak banyak yang kekurangan jam begitu jadi Pak Abi berstrategi aja nih mencari yang linear dengan mapel Pak Abi mungkin Pak Abi mau daftar di SMP ya atau SMA ya Bu Citra kalau misalnya berkenan di Barisal ada informasi sejarah kosong di Kotim juga ada Pak Abi sebetulnya ini dari SMK 1 Bukit Santuy guru sejarah juga kosong sejarah eses sejarah iya kebawah Bu ini Pak Abi boleh diambil Pak Abi kemana tadi Pak Abi kita ini Pak Abi lagi keluar mungkin oh iya mungkin sinyalnya kan bisa ngajar ekonomi geografi padahal oh iya iya bener ini kata Pak guru kelas bisa tapi di SMP bisa nih jadi guru PS wah banyak sekali ini banyak sekali ternyata pilihannya untuk Pak Abi jangan khawatir Pak Abi mungkin nanti bisa sharing ini ya Bu Citra lihat ke Pak Abi ya mungkin informasinya mungkin ya disini yang dimaksud masih kosong tapi kalau geografi sosiologi banyak padahal dicari iya ini banyak banget dari sejarah ini dia bisa mengajar di ekonomi geografi antropologi sejarah wah luar biasa ini ya banyak ternyata Pak Abi Pak Abinya pergi kita untuk sesaat oke lanjut Bapak Ibu ada lagi yang ditanyakan mungkin boleh menambahkan Bu May ya silahkan ini kalau misalnya ternyata kalau kita searching ke itu tadi yang hasil yang Bu Risma bagikan tadi setelah di download kemudian kita searching aja disitu kita klik sejarah gitu aja muncul loh sebenarnya ini bahkan ada formasi ahli pertama guru sejarah itu kosong gitu loh banyak ini ternyata maksudnya memang sepertinya kita perlu detail lagi mencari satu persatu kita telusuri lagi gitu Bapak Ibu mungkin memang hasilnya gak bisa langsung terlihat di portal SSACN tapi bisa dengan cara tadi kita download dulu hasilnya seperti yang Bu Risma jelaskan tadi kemudian Bapak Ibu silahkan searching dari situ kalau misalnya pusing pusing browsingnya pakai model PDF seperti ini mungkin bisa juga di print gitu jadi bisa kelihatan jelas mana yang kosong kan jadi bisa kelihatan gitu gitu sih tambahan dari saya seperti yang saya sampaikan kembali dari awal literasi kita yang harus ditingkatkan jangan menyerah itu berarti kita harus literasi kembali nih jurusan saya apa aja nih yang bisa tapi ini terkecuali untuk guru mapel agama mapel agama itu dia tidak bisa linear dengan mata pelajaran yang lain dia agama dia tetap agama begitu itu juga untuk serbiknya jadi tidak bisa kalau banyak yang bilang agama bisa ngajar PPKN oh no no gak bisa kecuali mapel lain ke agama mungkin bisa tapi mapel agama ke lain yang belum bisa begitu oke ada lagi yang lain gak nih kalau tidak ada mungkin Pak Saipudin bisa menambahkan nih penjelasan mengenai formasi-formasi ini Pak Saipudin silahkan oke terima kasih Bumai saya sedikit supaya gak bingung masa pembinaan formasi Bapak Ibu silahkan download aja hasil formasi tahap 1 kemarin hasil tahap 1 kemarin terus dapat PDF-nya lakukan control F atau find itu lebih lingkasnya tulis misalkan aku mau nyari formasi agama Kristen nih tulis itu agama Kristen tekan enter itu muncul oh SMK ini oh lihat ada yang L lah bila ada L berarti lulus berarti pasti gak ada lagi tahap 2 di enter lagi muncul lagi agama Kristen sekolah lain dan seterusnya itu untuk mengetahuinya lebih dulu tapi kalau mau sabar aja nanti untuk pemilihan formasi nanti akan muncul lagi di SSCASN itu untuk lebih sabarnya nanti di sistem nanti akan memberitahu juga formasi apa yang bisa kita isi nanti Bapak Ibu sering-sering aja mengunjungi portal guru PPK kembikbud untuk mengetahui kapan jadwalnya kapan pemerinformasi supaya gak ketinggalan jangan sampai nanti ketinggalan informasi aku lupa ini dan sebagainya dan saya tekankan lagi untuk tahap 2 itu masih dalam satu instansi kewenangan yang sama Pemkap sesuai Pemkap Pemprod sesuai Pemprod Pemkap itu TK SDSMP jadi gak boleh TK SDSMP ke daerah lain karena beda instansi tapi untuk Pemprod itu daerahnya lingkupnya provinsi jadi boleh ke kabupaten lain asal masih dalam satu provinsi kayak gitu Bu May lingkasnya terima kasih terima kasih Pak SDSMP itu tadi ya Ibu Istarini jangan khawatir Ibu Istarini nanti mungkin misal dari Barisal ya Ibu pengen ke Bartim karena agak deket ya pengen ke Bartim Ibu bisa nanti cari di portal yang sudah Ibu Risma tadi share Ibu cari nama kabupatennya kemudian Ibu cari nama mapelnya itu tadi langkah yang Pak Saipudin juga sampaikan ya begitu Bu Istarini ya tenang Bu Istarini kemarin kita lihat masih ada beberapa kok guru pendidikan agama Kristen yang kosong tapi mungkin Ibu harus lintas daerah tapi kalau Ibu ingin bersabar tidak ikut tahun ini tahun depan masih ada Ibu tenang don't worry karena seperti yang Mas Nadiem sampaikan ya Bapak Ibu ya bahwa guru honornya ini harus selesai ya guru honornya harus selesai jadi semuanya harus diangkat P3K jadi Ibu Isoke don't worry gitu ya pasti ada kok formasi untuk Ibu dan siapa tahu ya nanti tiba-tiba tahun depan ada formasi di sekolah kita sendiri wah luar biasa itu ya baik ada lagi mungkin Pak Padli Pak Arso mungkin mau menambahkan sebelum kita selesaikan pertemuan kita siang ini silahkan Pak Padli cukup aja Bu hanya tadi ada mungkin yang terlewat di kolom chat ada Pak Ilzam Hanidi tadi bertanya Bu apa sudah dijawab atau belum ya tadi ya disini saya bacakan ya izin bertanya Bapak Ibu apakah lulusan PPG dipastikan dapat mendapat di sekolah hidup bagaimana sekolah hidup atau penkak tidak membuka formasi nah bagaimana Bapak Ibu mungkin Bu Nika nih Ayo Bu Nika Mungkin ini lulusan PPG maksudnya bagaimana ya apakah dia guru honor tadi Bu Nika ada sampaikan ya Bu Nika ya apakah dia lulusan sekolahnya memang dari kuliah ya kan dari kuliah dia kemudian ambil PPG Prajab tadi ataukah dia memang sudah guru honor di tempatnya ya Bu Nika ya mungkin Bu Nika bisa sedikit mencerahkan ke kita Bu Nika untuk pertanyaannya bisa diulang Bu May tadi putus pertanyaannya pertanyaannya apakah lulusan PPG dipastikan dapat mendaftar di sekolah induk bagaimana jika sekolah induk atau PMK tidak membuka formasi tidak membuka formasi oh begitu nah itu sebaiknya kita cek lagi ke ini Bapak Ibu ya ke SE linearitas tadi gitu jadi kalau misalnya misalnya dipastikan bisa atau tidak mendaftar itu jelas karena sudah ada sebentar coba saya bagikan ya saya bagikan coba saya kalau pertanyaannya itu apakah lulusan PPG ini dipastikan bisa mendaftar atau tidak disini jelas sudah tertulis Bapak Ibu bahwa yang poin pertama panggil calon guru P3K itu berasal dari guru dalam jabatan PPG dalam jabatan atau guru lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru jadi memang sudah ada pemastiannya disini Bapak Ibu jadi bahwa lulusan PPG itu dipastikan akan bisa mendaftar hanya saja jika memang tidak ada ini tidak ada dibuka formasinya mungkin kita harus cek kembali formasi mana yang bisa terbuka gitu yang sesuai dengan linearitas dari serdiknya begitu Bu May oke begitu linearitas serdik ya Bu ya karena memang sesuai permentan itu kalau ijasa kita tidak linear kita pakai serdik mendaftar dan itu harus linear dengan di dapodik ya di Bumika ya tapi karena beliau ini sepertinya beliau ini honorer mungkin ya kita kurang paham disini oh beliau guru honorer lulus PPG Daljab oh iya tadi sudah Bunika sampaikan ya Bunika ya karena kita sama ya Bunika saya dan Bunika juga PPG Daljab Pak kita lulus kita honorer dan kita mendaftar nah Bunika tadi bedanya saya dan Bunika Bunika ijasa S1 nya psikologi tapi ketika dilihat di permainan itu ya di SE itu dia linear ke BK jadi dengan serdiknya pun dia bisa mendaftar Pak begitu Pak Ilham jadi linearitasnya dari serdik tadi ya Bunika ya kalau saya linearitasnya dari ijasa dan serdik saya linear kalau Bunika linearnya dari serdiknya tadi begitu tapi dari S1 juga linear juga Bu ya bisa linear juga begitu Pak Izam bagaimana Pak Izam mohon menambahkan Bu Pak Ilzam biar kita open mic langsung kita diskusi Pak Ilzam boleh mic-nya diaktifkan dulu aktifkan Pak Ilzam kita sama-sama diskusi Pak Ilzam kita supaya tahu dia SMA SD SMP SMA atau SMK supaya tahu linianya kemana Pak Ilzam boleh Pak Ilzam ini masih belum terdengar ini ya mic-nya sudah aktif suaranya tapi belum belum ada ya jaringan mungkin jaringan baik kita lanjut dulu mungkin tadi ada pertanyaan ya Pak Kidangto ya sepertinya saya kenal dengan Pak Kidangto Pak Kidangto ada pertanyaan Pak tidak ada baik baik Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan lain boleh langsung di unmute saja kita kita sama-sama nih berbagi pengalaman yang bukan disini kita bukan karena kita hebat tidak ya tapi kita saling berbagi begitu saling menambah wawasan jadi kita nanti ya saling bercerita lah kamu lulusnya gimana kemarin saya gini 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 gitu jadi ada strategi ada tips khusus triknya bagaimana begitu Pak Arso mungkin mau menambahkan mengenai Pak Ilzam tadi Pak Arso silahkan terima kasih terima kasih dari kasus Pak Ilzam ini memang kita harus tahu dulu posisinya mengenai di tingkat mana putus-putus Pak Arso suaranya Arso nge-lag tapi kalau beliau itu mengajar di SMP atau SD berarti beliau daftarnya juga di SD atau SMP di tahap kedua kecuali di tahap ketiga nanti atau ada Pak Ilzam sudah silahkan Pak Ilzam Pak Ilzam ya ayo Pak Ilzam ini beliau sudah hadir disini cuman sepertinya suaranya belum bisa masuk beliau ini sama mungkin ya dengan kita bunika ya beliau PPG Daljab sudah honor berarti bisa Pak bisa kami berdua disini bisa pasti Bapak bisa begitu oke kita sudah pukul 12 Bapak Ibu jika sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita akhiri jangan khawatir minggu depan kita kan masih jumpa ya dari narasumber lain yang membagikan pengalaman yang lebih wow begitu yang membuka wawasan kita supaya kita tuh tetap semangat nih di tahap 2 3 dan tahun depan lagi jadi tidak ada istilah kita saya nggak lulus saya kecewa dengan pemerintah begitu ya jangan seperti itu ya jangan putus asa harus tetap bangkit berdiri berjuang untuk kesejahteraan kita mungkin ada dari rekan-rekan saya disini Bu Risma Bu Citra Bu Nika Pak Padri Pak Saipudin Pak Arsob Bu Kunia ada ingin menyampaikan sepatah-kata memberikan motivasi dan semangat untuk rekan-rekan semua silahkan ya izin ya Bu May mungkin hanya menggarisbawahi saja Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang tahap 2 ataupun tahap 3 yang perlu digarisbawahi yang pertama Bapak Ibu berkenaan dengan sekolah Induk apabila formasi di sekolah Induk Bapak Ibu masih tersedia maka silahkan Bapak Ibu bisa mendaftar walaupun mata pelajarannya mungkin berbeda dengan kualifikasi Bapak Ibu jadi tadi dilihat dengan linearitasnya seperti itu ya nah kemudian apabila sekolah Induk Bapak Ibu sudah tidak ada formasinya maka Bapak Ibu harus memilih sekolah terdekat dulu karena kaitannya dengan tempat tinggal juga seperti itu atau apalagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga seperti itu nah yang ketiga memang apabila sudah tidak ada lagi alternasi pilihan yang kedua dan ketiga tadi maka mau tidak mau dan Bapak Ibu ingin untuk tahun ini bisa lolos ASN P3K guru mau tidak mau Bapak Ibu harus bisa menentukan mengambil memilih walaupun formasinya itu ada di luar daerah ada di luar provinsi dan lain sebagainya nah jadi dari Bapak Ibu sendiri yang bisa apa namanya yakin pasti seperti itu mungkin itu saja Bu untuk menegaskan terima kasih terima kasih mungkin ada tambahan dari rekan lain silahkan boleh menambahkan Bu May silahkan Bu Nika cuma ingin memberikan sepatah dua patah kata saja teman-teman karena masih panjang waktu untuk kita bersiap mari kita persiapkan mulai dari sekarang seperti yang tadi Pak Fatih bilang sumber belajar itu berbagai macam bisa dari sumber internet bisa dari sumber guru belajar dan lain sebagainya monggo silahkan memulai untuk kembali membuka apa yang kemarin belum kita pernah baca jadi paling tidak per hari adalah sesuatu yang bisa kita tambahkan kita pahami bersama karena bagaimana kita ketahui bersama kemarin kan soal-soalnya itu bukan hanya soal dengan apa ya dengan apa itu pengetahuan apa bagaimana intinya soal itu soal-soal hots jadi Bapak Ibu yang lebih diutamakan adalah masalah pemahamannya pemaham pengetahuannya jadi monggo Bapak Ibu kembali kita sama-sama untuk meningkatkan kemampuan literasi kita begitu Bumi dari saya terima kasih terima kasih itu luar biasa kalau saya agama Kristen tidak ada sama sekali di internet itu tidak ada sama sekali dan itu adalah murni hasil dari pengalaman pembelajaran selama ini tapi bagi Bapak Ibu yang mengajar agama Kristen boleh japri saya yang ingin tahu mengenai apa-apa apa saja soal-soal yang keluar di tes nanti boleh japri saya untuk yang agama Kristen ya Bapak Ibu dan untuk yang fisika mungkin nanti bisa japri teman di sini ya Bu Citra atau PKWU ya Bu Citra Bu Risma kalau untuk BK bisa ke Bunika Bahasa Inggris bisa ke saya Pudin soal-soal lagi bisa ke Pak Padli Pak Arso apa nih mape lah Pak Arso nih Matematika Pak Arso Matematika oh ya pokoknya ngitung-ngitung itu ya sama Pak Arso kalau yang SLB boleh kebukurnya oh kita siap berbagi kok Bapak Ibu tenang gak apa-apa kapan aja kita playable ya Bapak Ibu mau berbagi apapun ini adalah rekan-rekan saya di sini yang paling bawel biasanya di grup mereka yang paling memotivasi ayo semangat ayo ini belajar ini ini adalah mereka begitu ya karena itu mereka hadir ingin berbagi memberi motivasi dukungan semangat menginspirasi rekan-rekan sekalian baik Bapak Ibu nanti Pak Arso boleh share link group Pak Arso jadi supaya kita bisa terkoneksi dengan kita nih Pak Arso begitu bisa di-sharekan link group link group apa nih ya WA telegram telegram ya telegram telegram bisa nanti Pak Arso share screen share link untuk kita jadi Bapak Ibu boleh hadir Bapak Ibu boleh share linknya juga untuk teman-teman di luar sana yang ingin mengikuti tes P3K untuk tahap 2 dan 3 maupun yang tahun depan jadi kita saling berbagi ya kita bukannya kita di sini bukan karena hebat tapi kita ingin mendorong ayo dong semangat begitu kan jangan putus asa kami bisa kami ingin membantu kalian semua bisa begitu baik terima kasih banyak ini saya mungkin Bapak Ibu bisa kasih ini ya apa nomor WA juga untuk teman-teman di sini begitu tapi jangan di teror ya Bapak Ibu misalnya pagi di chat siang di chat sore di chat malam di chat apalagi Bicita punya anak bayi ya kalau malam-malam jangan di chat atau di telpon-telpon begitu ya jangan ya kita sesuai konteks sopan santun aja ya begitu dalam saling berbagi baik sebentar saya ketik dulu nomor WA saya Bapak Ibu silahkan bukurnya mungkin ada mau menambahkan sedikit Ibu Risma ya Ibu ingin menambahkan sedikit duluan Kak Risma oke silahkan jadi begini Bapak Ibu kemarin saya tuh dapat kabar dari teman-teman yang sudah tes ya kemarin Bahasa Indonesia itu ternyata banyak soal-soal dari zaman kuliah katanya nah Bapak Ibu mungkin soal-soalnya itu banyak belajar lagi kita buka-buka buku-buku kita dulu zaman dulu kalau kami sih sama Bu Risma ya kemarin belajarnya untuk PKWU itu belajar buku SMA buku SMA SMA kelas 11 kelas 10 kelas 12 itu diambil lagi belajar lagi yang lebih ditingkatkan kemarin kan kita itu lebih banyak yang tidak tuntas itu di teknis ya Bapak Ibu ya rata-rata semuanya itu hampir tidak tuntas di teknis jadi untuk sesi 2 ini untuk tahap kedua ini semangat belajar untuk teknisnya mulai sekarang cari lagi referensi mungkin kemarin cuma belajar lewat grup WA lewat telegram lebih banyak lagi dicari kata Pak Padli tadi kan banyak lagi lebih banyak lagi menggali yang lain-lain kata Bu Aris juga sudah tadi disampaikan silahkan Bapak Ibu belajar lagi ingat belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh untuk suksesan kita bersama semoga kita semua sukses bersama amin tahun 2021 ini semuanya julus jadi P3K ASM P3K 2021 amin baik ini Pak Padli ada pertanyaan untuk sosiologi Ibu Nurul ayo ke Padli ini belum dibuat sebentar kalau guru BK sudah kalau guru BK sudah ada kalau PKWU Bu Risma sama Bu Cita mereka jagoannya Bu Risma silahkan ingin menambahkan sesuatu terima kasih Ibu izin menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Bapak Ibu guru pejuang tetap semangat setiap orang memiliki amunisinya masing-masing amunisi pertama ikhtiar amunisi kedua tawakal persiapkan lebih baik lagi jangan lupa terus berdoa kemudian serahkan semua pada Allah SWT ujian bertanya iya silahkan Pak Hendro ujian bertanya Bu untuk terutama untuk Ibu Meri Saang ini Bu teman-teman dari ini Bu ini guru agama apa agama Kristen ya iya Pak saya guru agama Kristen Pak kami kan bikin grup ini Bu PPK guru agama sekalting kalau bisa Bu minta modul apa buat mereka-mereka teman-teman yang ikut tahap dua dan tiga karena kami ini tidak ada bahan ajar untuk belajar PPK ini oke baik kalau modul mungkin saya tidak ada ya Pak tapi pengalaman saya itu menangnya saya itu Pak ya karena di seluruh Indonesia kan saya punya teman ya Pak ya yang kebetulan ikut juga P3K jadi kami saling sharing Pak misalnya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya dengan teman-teman disini di Sumatera Utara Kepulauan Sumatera Jawa dan Kalimantan itu mendapatkan mapelnya ini mapelnya materinya ini gitu Pak yang untuk yang pulau ini ini tapi disini mohon maaf ya Pak saya tidak bisa secara lugas menyampaikan disini karena di untuk soal PPG kayak apa ya karena soal PPG nggak ada keluar ya Bunika ya soal PPG itu lebih rumit Pak dari soal ini itu tidak ada yang keluar tenang aja Pak yang penting yang penting ada bayangan lah teman-teman ini kan karena kita kan di SIMPKB nggak ada dari Kemendikbud itu tidak ada saya cari kan ya baik bisa Pak nanti Jafri saya atau masukin saya ke grup saya bersedia membagikan nanti ada teman-teman saya juga saya ajak masuk yang udah lulus ya Pak ya iya Pak berbagi karena banyak sekali yang perlu kita bahas nih teman-teman yang lain sudah masuk grup semua nih ya yang BK setelah lagi nah kita juga perlu agama kristian berbagi begitu Pak siap Pak nanti nanti undang saya Pak itu nomor WA saya sudah saya kirim di grup chat ya nanti makasih ini sudah beredar semua ini ya oke oke ini sudah beredar semua nomor WA Ibu Kuniawati mungkin bisa ini berbagi juga Bu ya Bu dari saya buat teman-teman Bapak Ibu semua karena hari ini sudah mendapatkan tips dari Bapak Ibu guru-guru yang hebat yang sudah berbagi tadi paling tidak Bapak Ibu sudah ada bayangan untuk bagaimana menghadapi tes P3K tahap 2 yang akan datang yang akan dilaksanakan kalau nggak salah November 58 ya nah paling nggak dari sekarang mulai belajar motivasi diri aku bisa mereka bisa masa saya tidak kayak gitulah jadi harus motivasi diri sendiri kemudian belajar berdoa hasil kemudian akan diberikan untuk apa yang sudah kita lakukan demikian saya kira dari saya Ibu Meysa terima kasih terima kasih banyak bukun ya wow itu luar biasa nah penutup nih dari Pak Arso guru matematik apakah ada yang perlu diperhitungkan nih Pak Arso sebelum kita melanjutkan ke tahap 2 dan tahap 3 silahkan Pak Arso untuk hitungan-hitungannya silahkan iya terima kasih Bu Mey jadi sebetulnya kita tes P3K ini yang perlu dipersiapkan adalah memang kita harus mengantisipasi itu passing grade ya jadi kita itu untuk passing grade itu jangan terpaku di tahap apa yang P3 nya karena bila ada sayangan kita yang P1 termasukkan tersempak di tersempak seperti itu jadi kita upayakan untuk passing grade itu dimasuk di P1 untuk yang kita usia 35 plus memang kita sudah mengantongi 75 poin jadi kita menang satu langkah sebetulnya jadi itu pasti kalau misalkan PG kita adalah 290 kalau matematika ya seperti saya matematika 290 PG nya jadi misalkan Bapak Ibu mendapatkan nilai 240 apabila usianya 35 plus otomatis Bapak Ibu termasuk di P1 sudah lulus di P1 jadi seperti itu aja Bu Mey oke itu untuk 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 ini grup matematika sudah saya share di chat tadi itu untuk matematika se-Indonesia itu jadi kita jam setengah lepas malam biasanya ada Google Meet bagian matematika oke siap luar biasa yang saling berbaginya luar biasa oke begitu Bapak Ibu ya ini dari rekan-rekan kita disini kami berdelapan disini memberikan semangat juang kepada Bapak Ibu jangan khawatir kami bantu gitu kan mungkin kami tidak terlepas dari kekurangan kami tapi kami mencoba dengan kekurangan dan kelewahan kami ini kami membangkitkan semangat Bapak Ibu supaya jangan putus asa supaya tetap berjuang mungkin nanti ke depannya ya Pak Arso ya kita akan bahas kenapa kita pilih P3K begitu kenapa tidak pilih CPNS ini untuk mereka yang dibawah 35 tahun ya Pak Arso ya mungkin nanti kita akan jelaskan sedikit mungkin mengenai jumlah nominal gaji atau apa saja yang diuntungkan dari P3K wow lebih baik ini ya jadi banyak nih yang berpikir ya kenapa sih P3K kenapa nggak CPNS aja gitu karena ada pilihan gitu kan di usia di bawah 35 dia ada pilihan kalau untuk kita yang sudah 35 ke atas itu tidak ada pilihan lagi gitu ya tidak ada pilihan tapi nanti akan ada keuntungan kebaikan yang akan kita lihat ya untuk P3K ini jadi Bapak Ibu jangan khawatir jangan memandang remeh P3K jangan apalagi jangan memandang remeh guru honorer karena Indonesia itu kaya akan sumber daya manusianya karena gurunya seorang manusia tidak akan bisa menjadi berhasil sukses tidak akan mendapatkan banyak wawasan dan ilmu pengetahuan kalau tidak dimulai dari guru begitu karena guru itu adalah orang yang membagikan pengetahuannya secara cuma-cuma bayangkan Bapak Ibu diberikan ilmu pengetahuan diberikan keterampilan itu harus bayar ya untuk zaman sekarang ini tidak ada yang tidak bayar tapi guru-guru ya apalagi guru honorer yang gajinya sekian saja begitu tidak seperti guru PNS gajinya tapi mereka membagikan ilmunya yang luar biasa untuk generasi penerusnya begitu jadi kita sesama guru honorer jangan kita berjalan sendiri kalau kita ingin menuju suatu tempat yang jauh kalau kita ingin pergi cepat kita bisa pergi sini tapi kalau kita ingin pergi lebih jauh lagi tujuan kita kita harus pergi bersama mari kita guru-guru di Kalimantan Tengah khususnya dan di Indonesia secara umumnya kita maju bersama bergandengan tangan untuk memujudkan kemerdekaan belajar di Indonesia untuk memberikan sumbangsi kepada Indonesia dan dunia bahwa pendidikan di Indonesia itu lebih maju dan lebih mandiri serta lebih merdeka lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya luar biasa sekali sudah bersama dengan kami dari pagi tadi dari pukul 10 sampai sekarang pukul 12 baik untuk mengakhiri pertemuan kita saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang telah kami tidak sengaja sampaikan begitu tidak sengaja kami ucapkan mohon maaf dan semoga apa yang sudah kami bagi ini bisa menjadi motivasi kepada rekan-rekan sekalian jangan berputus asa jangan segan-segan untuk bertanya kepada siapa saja teman-temannya yang sudah lulus di tahap 1 kemarin terima kasih banyak Bapak Ibu teriring salam kami Assalamualaikum salam selamat siang selamat beraktifitas selamat berakhir pekan sampai jumpa lagi terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu terima kasih semuanya selamat menikmati